Nah iya, ini orang sabayun yuk Jadi kita sekarang mau membicarakan masalah-masalah yang sebetulnya Ini masalah lama Jadi masalah-masalah yang sebetulnya tidak terungkap Cuma mungkin ungkapannya tidak langsung ke atas Tapi di bawah Jadi di bawah Itu ramai, nanti di handap gitu Tidak ada, oh iya Tidak ada, oh iya Tidak ada, oh iya Jadi sebetulnya ini masalahnya sudah lama Sudah terjadi beberapa bulan yang lalu Matikan aja lah Ini sudah lama terjadi Nah sekarang kita perlu diskusikan Kita perlu tabayun, kita perlu konfirmasi Kita perlu yang namanya rembukan Jadi jangan dari belakang Jangan dari belakang Jadi ngadongnya, ngasih tukang, waktu itu bisi jadi fitnah Jadi kita takutnya malah fitnah yang muncul Bukannya kebenaran Lalu setelah lagi Kita akan konfirmasi Amari Henry ke luar Itu akan sampai sekarang belum jelas Terus ada lagi masalah-masalah lain lah Yang bermunculan gitu Akang kan lagi diuji Dimana di luaran Aman Justru anak di dalam Lainnya kita berurusan Nah ini sebetulnya Kita sebetulnya enawan sih Permasalahan enawan Jadi sok bukrak enawan Kenapa orang-orang itu segen gitu ngomong ke Akang? Akang itu bukan manusia yang sempurna memang Tidak ada manusia yang hebat lah Di dunia mata ayah Jadi mungkin kalau misalnya Akang Mereka melakukan kesalahan atau apa Siksa kenal kesalahan Akang Tadi Akang mah gak mau di belakang Gak mau nutup-nutup Gitu nya Kok terbuka Akang mah gak mau Diam-diam gitu Terus ya orang dua anung Kalo ngomong gitu Semua wajib tau Makanya kemarin ketika Waktu ada masalah itu ya Kamari di Raku Aku Akang bawa Raku Biar semua tau Gitu kan Jadi wajib tau Akang teku maha Gitu kan Teku maha Jadi bisa nerima segala kelebihan Dan kekurangan Akang Ari Akang mah tidak butuh Kepercayaan Ari Akang mah tidak butuh lah Kepercayaan teju lemah Dari sama semua ungu Cuma permainan pikiran Itu permainan pikiran Cuma-tuma Kuma orang hubungannya Jumlah kawasa Gitu kan Ari Akang mah gak Gitu di fitnah Di kumaha Silahkan Silahkan Dia omongkan kumaha Mangga Digogoreng Tuna naon Cuma kalo fitnah Akang wajib mengklarifikasi Gitu kan Disi Ada ngomong Naya tate Dosa Gitu Spalifikasi Tahye Tahye Kenyataan Tahye Kenyataan Tahye Misalnya Gukuh Ya mah gak Jika kangge Masalah itu mah Masalah nama baik Itu masalah sembuh Cuma permainan pikiran Dan penting mah Nama baik orang Di mata nukawasa Gitu Bukan di mata manusia Jadi mata manusia Malubah fitnah Di banjar masin Di banjar masin Kemari Enung aku panggil Juga akan Dicarakan Aku akan Kirah hati Aku akan Ke banjar masin Memang Aku akan Tengah Banyak cobaan Aku akan Ke jakarta Tiga hari Bukan Reknangan Ia Bukan Mengkomersilkan Yang namanya Pengobatan Tapi Mengembangkan Haki Mengembangkan Hikmatul Iman Teknologi Jadi itu Koko Teteng Terus Nanti Disana Bakal Ada Yang namanya HI Center Mulai Dari Downloader BA Segala Macam Produk-produk HI Itu Didinya Dikembangkan Akang Malon Hing Benghar Tiba 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 Penemuan keluar Banyak Nebubli Benar Sorangan Gampang Makanya Kenapa Tiap Penemuan Akang Tidak Ada Yang Dipaten Kunal Dari Islam Paten Tidak Ada Ilmuma Milik Umat Bukan Milik Pribadi Bukan Aneh Makanya Klarifikasi Nah Tidak 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 Salah Di Akang Sob Tidak 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 Akang Siap Dikritik Tidak Tidak Siap Langsung Ke Akang Segen Menurutnya Jadi Akang Mau Maju Maju Lantai Dikritik Terutama Kritikan Timurid Murid Timur Waiwani Merekan Akang Itu Di Website Saya Mas Kebol Akang Diki Cuh Cuh Tapi Akang Tidak Tersinggung Karena Dia Punya Latar Belakang Yang Berbeda Soal Akang Masing Masing Orang Punya Pemikiran Berbeda Tentang Akang Jadi Lamun Misalnya Akang Ayam Pernah Melakukan Kesalahan Pada Dia Mungkin Akang Tidak Sadar Yang Berkentangan Dengan Latar Belakang Dia Bawa Teng Main Nama Terbisa Dikit Dukun Kari Akang Alif Pasker Ngobatan Sering Ngobrol Terus Langsung Tidak Suka Pada Kandiki Tapi Tanggapan Urah Ulah Marah Ulah Tinggal Dari Sisi Lain Dia Pasti Ada Penyebab Dia Marah Kaya Ulah Main Gampang Gampang Terakhir Terus Terang Waktu Akang Diraku Akang Baru Akang Emosi Terus Baru Harita Akang Sumpah Quran Umur Hidup Berat Berat Pisan Kepian Ngerusak Panto Akang Ngezoliman Panto Ngezoliman Kararito Zoliman Ngezoliman Boga Imah Kan Terus Alhamdulillah Terus Dicopot Nah Soalnya Akang Masih Manusia Biasa Masih Manusia Biasa Bukan Dewa Sama Terus Terus Langsung Klarifikasi Langsung Hadapi Masalah Jadi Berkembang Di Tukang Berkembang Di Tukang Ayo Ayo Nungeranata Bayun Selama Ayo Nungeranata Bayun Ayo Selentingan Di Kemari Soal 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 Justru Sudah Aman Jadi Memang Soal 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 Bisa Nanti Nanti Dalam Kedahan Darurat Dalam Kedahan Darurat Namun Misalnya Akang Soal Soal Sudah Aman Jadi Akang Bisa Soal Barang Barang Lai Akang Soal Sok Teringet Nah Nah secrets Soal Jadi gampang dibokong Jadi dulu memang akan Tarak salat di depan Anda Tarak akan salat di depan umum Karena memang harita musuhnya Pas ke nyari-nyari Lengah akan Mati-mat tidak ada masalahnya Mati-mat tidak ada masalah Mati ayuna atau besok tidak ada masalah Dasar bawahnya Tapi dalam keadaan genting Kita mesti waspada Apa salahnya kita menjaga Yang namanya nyawa kita untuk menghidupi yang lain Karena akan mau Tidak mereka menghirupan pemajikan dengan anak Bisa dihirupan Tapi panmasing kumakun Mereka masih perlu akan Jadi akan memperhitungkan situasi Sudah aman Situasi sudah aman Jadi akan bisa salat bareng-bareng Bisa berjamaah Bisa mengkol Dilaun misalkan perjalanan Gitu Dulu mau begitu Akan Langsung berberberberber Jadi akan masih nyuri-nyuri Salatnya Masih nyuri-nyuri Tapi nyawa ya Nanti di depan Anda Tidak di depan Masih nyuri-nyuri Bisa berjamaah Masih ucing-mucingan Kadang-kadang Misalkan kerana mobil Gitu Ketempatan cicin-cicin gelar Dari sholat Dalam keadaan kepepet Misalkan cacat Atau kumadina mobil Bisa sholat Bisa Bisa ku isyarat Dan sebagainya Kain aman Sudah aman Situasi aman Jadi bisa sholat Kapan saja Sesuai waktu Malah di jalan Bisa mengkol Bagaimana Bagaimana Hezek Makanya Ia akan Jelaskan situasi Akan jelaskan situasi Akan jelaskan situasi Akan arah tahu Selama ia mungkin Akan tengobrol Tengobrol Dan sebagainya Kadang Misalnya itu disebut Salah akam Tidak mengkomunikasikan Apa yang terjadi Karena akam Tidak mau nambah Beban pikiran Akam perang Sorangan Sorangan Akam 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 di Jakarta Akam di Jakarta Banyak di Jakarta Untuk nyari Terus terang Untuk nyari Nyari tempat Nyari lahan Untuk mengembangkan usaha Biar semua usaha-usaha kita Jalan Kan bisa menyerap Tenaga kerja Ya Tihai Teh Itu Ada Memikiran sorangan Akamnya cukup Itu perlu Akamnya lain-lain Cukup Akamnya Ngerasa cukup Kalau merasa Berlebihan Sayang nanon Bisa Imah Kembeli Jelajah mantri Mobil Ayah Kendaraan TSC Makan Minum Minum Terhari-hari Terjamin Alhamdulillah Dan Terakhang sorangan Makan Maksudu Demikiran nanon Gitu Pengobatan Masih tetap Di Jakarta Gratis Akamnya Renglekan duit Ke pengobatan Di Jakarta Tidak pernah Mengkomersialisasikan Namanya pengobatan Gitu Mangga Enak Masalah Nah Kis Sebetulnya Kumacarana Uang-uang Nuhilang Di Baru Dakti Bisa Balik Makan Yudi Misal Gitu Nah Sabaraha Tipakan Gitu Tak Hilang Kumacarana Mikiran Balik Gitu Akan Ngomong Ke Parama Akan Ngomong Kaitu Nesugan We Karena Adina Kik Kik Digantian Kulai Kik Nah Gitu Nah Memang Akan Ngomong Kik Tapi Kamanggung Ngomong Ya Sabaraha Masih Belum Aya Iyalah Dongeng Sibuk Soal Gula Ilegal Jadi Kan Ketemu Jumlaka Nah Berarti Kan Masih Back Aplan Untuk Mengganti Iyay Kumacarana Berarti Orang Masih Buka Di Tanggerang Masih Buka Di Bekasi Masih Buka Di Tempat Tempat Lain Untuk Menutup Itu Sekarang Semua Balik Masih Enak Kuma Enak Kerjaan Lebih Baik Kerjanya Di HI Dan Sebagain Gitu Jadi Enak Di Jakarta Merintis Di Bandung Lebih 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 Senang Di Bandung Segala Sesuatuna Aman Aman Palingnya Musuh Musuh Alhamdulillah Masih Kena Bisa Diatasi Enak Punan Akang Tengajakan Sesaha Terus Tarung Dan Sebagain Itu Karena Akang Tidak Merepotkan Jawa Bahaya Simbu Wayegi Sering Kena Dampak Anak 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 Masih Sok Ngeringali Gitu Kan Jadi Iya Mesti Dijaga Enak Alhamdulillah Situasi Sudah Tenang Enak Lawan-lawan Seperti Nyerang Tapi Nyerang Tidik Gijir Enak Itu Langsung Kakang Enak Nyerang Argumen Argumen Gerakan Fitnah Fitnah Jadi 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 Memang Sekali Dih Akang Memang Butuh Dikritik Selama Kritik Esat Tidak Mengandung Kebencian Selama Kritik Itu Tidak Mengandung Yang Namanya Unsur Menjatuhkan Duna Mana Kritik Membangun Dimana Mana Berarti Kita Diperhatikan Oleh Tipu Kritik Waktu Jawaban Di Internet Ya Akang Mengambil Budaya Di Afrika Selatan Suku-suku Di Afrika Dalaman Bahwa Di Ludah Itu Tanda Cinta Ulah Ambek Itu Di Ludah Itu Tanda Cinta Hari Akang Tersinggung Ke Emosi Karena Emosi Tidak Membuat Masalah Selesai Kamari Terus Terang Kamari Akang Alfa Pas Di Serakul Terus Terang Ambek Kepisan Soalnya Orang Maksa Akang Kuduk Itu Soalnya Dia Terobsesi Ingin Jadi Istri Akang Dari Dulu Terobsesi Semua Dia Tahu Itu Orang Orang Lama Semangat Neror Dan Sebagainya Dan Menyerupakan Akang Tetehiji Lomba Banyak Kejadian Kejadian Murid Ketemu Akang Kontak Akang Dan Sebagainya Soal Akang Pernah Diberi Elmu Akang Banyak Kejadian Makanya Di Selama Tabayun Jadi Nama Tabayun Kita Klarifikasi Kita Konfirmasi Nah Onsi Tetehiji Nah Tapi Alatannya Itu Hendrik Pengen Istirahat Penyebab itu tidak ada penyebab Henry pertama komitmen kamu seayahmu Semua penyebab siapapun itu Henry tidak menggunakan Kau namanya akan Kare asnah Henry Siapa adun tidur seperti pahasna gitu kan Tapi ingat Penyebab Henry bukan siapapun Bukan Henry yang ngaral Sampai aku kasih nge Ya mungkin Henry itu kadang bertanya Siapapun Henry sudah keluar-keluar Keluar-keluarnya seri keluar Dan ini juga sesuantamitas Dan mungkin Henry yakin bahwa Betulnya kau Kami diri Henry Jadi Henry bukan Mengklarifikasi gak akan Bilih kayak ayah emutan-emutan Nah yang cuma itu Penyebabnya Penyebabnya lain Menakibatnya Henry Jangan tendur-nur di hari Henry punya istirahat Jelasnya saudara nanya Penyebabnya itu komitmen Kau pilih ayah prasangga-prasangga lain Suruh sumpim ke agli Sekalipun akal pun Suruh datang ke agli Penyebab agli bukan Maksud, bukan siapapun Yang dianggap provokasi Ketomu agli Dia tidak merasa Itu timbul karena pribadi Henry Itu kan hak Henry Kalau pengen tahu Keberadaan Henry sekarang Bukan karena pengaruh Karena Henry Komitmen kamu Tujuan Henry pun Tentu ya Allah Taubat, Henry, ma'alim Tidak ada yang kita dibilang Tapi mudah-mudahan Kemudian kumunurna Iya Allah Nga jangguin suatu pelajaran Kediri Henry Umumlah kan Tadaya Anggita Terutama Asram Henry mau nyala-nyala Itu mah Mungkin Setiap orang punya prinsip Masing-masing Nyamang ke mukaku Tapi Henry tidak Tidak ingin berusaha Untuk mempengaruhi Siapapun Sudah Itu mahaknya Tentu Yang diistirahat 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 Tapi Tidak punya maksud Untuk diistirahat Tapi salahnya Ada orang yang minta turun Tapi dibatuhkan Saya memang tidak mau Sampai di publikasi Dan makanya Sengaja Bilih Jangan tiba Saya sengaja Tidak dikeluarkan Bu Minta Beri istirahat Tapi beri ke bumi Tidak ada maksudnya di mana Henry yakin Allah mengatur rezeki Bukan siapapun Ya mungkin Karyat akan melalui atas Henry Bersyukur Henry Alhamdulillah Tidak akan ilmunya Tidak ada yang diistirahat Alhamdulillah Tidak ada yang diistirahat Alhamdulillah Tidak ada yang diistirahat Jadi itu Tidak ada yang ditirahat Tidak ada yang ditirahat Jadi tidak ada yang ditirahat Jadi jelasnya Sedaran aja Berarti sedaran aja Dari Akang Mas Mempermasalahkan Etang Akang Mas Tidak pernah mempermasalahkan Hendikah luar Atau kumahan Akang Mission Sengaja Ayanan Aon Jadi ini beruk berat Akang ma'alim ayah fitnah Akang ma'alim ekak gorengan Akang ma'alim ena naon diantara orang Soalnya sekali kepercik Itu bakal ngerembet Bakal ngerembet Pasti mempengaruhi kinerja Karena Henry keluar Sebetulnya masih bermasalah Masih tetap jalan terus Itu masalah Dan akang tidak mempermasalahkan Henry keluar Masing-masing punya pendapat masing-masing Dan punya urusan masing-masing Kita wajib menghargai Kita wajib menghargai Kita marah gimana Akang kok ngelpon Henry Henry kunang keluar Karena akang tahu Yang percaya Henry punya Alasan sendiri Nelpon-nelpon Henry Kunang keluar Kunang Akang percaya Akang percaya Henry kumang Masih nganggap murid Masih nganggap murid kemana Hanya 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 musuh G, Tara barijing nyeri hati Tara soalnya kan dicontohkan ku Sayedin Ali pasrek ngebunuh disiduhan jadi ngebunuhnya, soalnya ngebunuhnya ku ambek, lain ku kawajikan ya pakai bahasa Neseo ya saya bersyukur ya bahwa ada acara Tabayun ini dan lebih bersuka lagi juga yang mengadakan Kang Diki langsung, karena mungkin kalau yang menyelenggarakan dari anggota dari murid, mungkin Sungkan setelah itu juga saya tidak terlibat langsung dan saya tidak punya masalah dengan polemik yang beredar ini, walaupun saya tahu ada polemik beredar tapi di antara semua polemik yang beredar saya ternyata ya, yang saya pikir-pikir, saya tidak ada satupun saya terlibat di dalamnya cuma karena saya mendengar nah, terhadap orang-orang tidak hanya satu orang, dua orang, tiga orang tapi banyak yang berpolemik ini ya, ada yang saya bicara langsung ada yang tidak bahwa sebaiknya masalah ini jangan dibicarakan di belakang karena saya berusaha dan sangat sangat berusaha menghindari dan tidak suka dengan hal gibah namimah fitnah dan tajasus ya gibah kan mengomongkan orang fitnah itu mengomongkan orang berizin salah namimah menyelidik-nyelidik dan tajasus menyelidik-nyelidik namimah itu mengadu domba itu saya tidak suka dan saya juga berusaha untuk menghindari itu walaupun terkadang saya juga ikut arus namun orang-orang yang saya ajak bicara itu mengatakan bahwa saya bukan menjalankan orang saya bukan tapi kita ini membahas sesuatu yang menentukan sikap kita jadi saya tidak menjelaskan orang tapi kita menjelaskan institusi yang kita ada di dalamnya oke ya kalau gitu udah gitu silahkan bicarakan tapi kalau sudah punya kesimpulan saya bilang ajak bicara orang-orang yang dibicarakan itu sehingga ada satu kesimpulan ada satu tipik temuk jadi jadi hanya di belakang ya mungkin kalau di belakang yang si A makin besar belas satu yang si B makin besar belas satu kalau ketemu bukan mudah ada jalan keluarnya walaupun ada irisan gitu yang ini tidak sependapat ini tidak sependapat tapi di tengah-tengahnya sepakat sependapat gitu dan yang satu lagi saya berharap saat ini kita manfaatkan supaya selesai dari keluar ini selesai selesai tidak masih keneng-keneng kenapa karena yang menurut saya amati ya beberapa kesemuan selalu setelah keluar itu masih ada kenapa karena tidak bicara kenapa tidak berani nah ini satu hak mungkin si maak besar sekali orang itu kenapa tidak berani di depan akang tidak berani di belakang mungkin ada yang berani ada satu lagi yang berani tapi tidak bisa bicara tidak bisa bicara 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 saja yang ngobrol nah itu jangan sampai karena ya saya rupanya saat ini habis mengatakan bahwa satu persen tidak akan bermanfaat kalau tidak menjadikan lima menjadi yang lima misalnya kebaikan keburukan menjadi kebaikan ketidak mengerti menjadi mengerti kemudian ke kerenggangan menjadi kerapatan kemudian perbedaan berburuk menjadi baik dan sebagainya saya tidak ingat nah itu jadi saya harapkan kita kalau tidak mendapatkan lima hal itu paling tidak satu atau dua yang bisa kita dapatkan di pertemuan ini sehingga pertemuan ini bermanfaat nah satu lagi ya apalah saya tantang lah dalam kata tantang teman-teman yang disini yang bicara saya kadang-kadang bicara ke saya kadang-kadang saya cuma mendengar aja yang suka bicara di depan katakan sesungguhnya apa gitu supaya tuntat dan pada Henry juga Henry tidak tidak bisa rapat saya saya cuma dengar jadi orang-orang bicara masalah Henry juga memang Henry kata tadi Henry keluar dari apa dari sini dari terapi itu bukan karena provokasi bukan apa-apa tapi segala sesuatu kalau itu pasti ada penyebabnya yang saya tahu memang ada penyebabnya ada beberapa hal yang sedikit kecewaan Henry nah saya tahu apakah itu perlu diuntapkan disini atau perlu dengan orang lain tidak tahu dengan kandian aja silahkan yang jelas harus semuanya yang perlu tahu silahkan yang tidak perlu tahu tahan mungkin itu saja dari saya kembali dari saya kepada teman-teman mudah-mudahan dan saya satu lagi pesan kita hati tetap dingin hati tetap dingin supaya apa perteman ini bermanfaat mungkin itu saja terima kasih itu saja akan selalu bisa dikritik dari dulu tiap perubahan-perubahan selalu usul dari bawah dari batang soal nawan kan itu kembali 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 kalau misalnya akan harus berubah untuk kebaikan itu salah kebaikan itu kebaikan menurut pandangan pandangan subjektif tapi memang akang berupaya untuk sebaik mungkin akang tidak tahu batasan baik dan buruk sebatas referensi subjek-subjek yang melihat akang tidak tahu karena pikiran orang itu bukan wilayah orang gerdobok-oboh akang mah bisa itu iot pedah diizinkan si pemilik tubuh misalnya akang ngedetek di radio atau kumaha akang obati itu diizinkan si yang punya dan tidak diizinkan akang tidak mau bukan hak saya ngobok-ngobok imah batur jadi sok mangga nama buruk berak dikatakan sok saya sok selamat 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 saya keluar dari agar pun juga karena diajak ke akar tapi terus gabung akar wajin akan saya keluar karena memang usul dari akar juga dan saya sangat percaya sama akar sehingga saya sama gun pun yang itu sahabat saya yang itu gabung berjasama dengan akar dan saya dari dulu sampai sekarang itu sudah 14 tahun lebih membilang sama HI di sana pasti ada HI dirimai HI maju, dirimai di sana maju kekulingan dari tiap negara saya pasti memperolehkan dari HI karena saya percaya dengan HI saya sudah 14 tahun berjuang untuk HI bahkan dalam hal menurut istri pun juga harus tahu aktivitas saya di HI begitu pada dan saya menemersatukan HI sampai timur kecemburuan dan kadang-kadang itu sekomplek nah ke HI, wah, tiga tempat pemajikan, tiga gitulah banyak juga seperti itu, tapi sudah komplit dengan HI saya akan berdarwah menerawat HI karena saya awalnya mendirikan HI keranting HI di serimai itu di masjid dan kita sudah sepakat HI itu sebagai alat alat untuk darwah ini bukan tujuan, tapi alat buat darwah nah, akhirnya semuanya HI di keluar di tiaga kemudian gak mulai dengan akan bersosialisasi dan kesentuan dengan semua nanti, jadi banyak beneran suara-suara nanti kemudian di amati juga, ternyata kok gak semuanya salah jadi terus terang, dulu tuh sangat anti rapur sangat bencil, siapa yang mengpapakasi ada yang mengkondisikan begitu benci ke Wisnu, benci ke Kansia terus terang, sih, gak suka dulu masukan keiruan, masukan kesemua masukan ke Marsini karena ada yang mengucap lokasi saya lupa, pokoknya adupan ibu bantuan yang masuk sehingga memandang raku itu tidak geleng-gelengah kata menteri saya maaf, kata-kata saya gak takut saya gak bisa mengungkapkan dengan bahasa yang imra seperti itulah ya terus seperti itu setelah saya disuruh bantuin kata-katanya sudah bagus selagi ditugaskin kebunan diajak untuk ngotokkan tubuh sama Jumat kemudian banyak mendengar cerita-cerita berdiskusi tidak sengaja kemudian mengamati ternyata tidak banyak juga yang betul tidak sejelek itu lah ternyata memang tidak sejelek itu sefitnah jadi informasi yang sampai keratu itu tidak seperti itu itu di pelintir gitu beritanya tuh gak bawa sama anak-anak ini gak bawa sama anak-anak itu kok beda Fertina jadi kalau mendengar dari raku itu bakalan membenci raku dan sebaliknya kalau mendengar dari raku tentang raku juga pasti bakalan begitu nah ini bingung, lama-lama bingung abis itu kemaaf padamu untuk menyerikan saya itu untuk mengembangkan saya itu tadi sebuahnya dibuat bawah sekarang simul keraguan kemudian ngomong-ngomong kerakang hari yang kulitah kabuk, tungkan, timatang itu begitu sangat kuat di mata diri gitu ya sehingga harus kewani jadi atas itu kesah gitu disini sama jahat berkali-kali sama gunanya juga berkali-kali sekarang sama gunanya agak sedikit berbeda pendapat lah jadi sama jahat sekarang hubungannya masih bagus lah masih sedikit ngomong masih masih bagus lah sama gunanya juga masih bagus tapi ada sedikit perbedaan pendapat saya sekarang dikatakan begitu masih berguna yang mendengar itu gak masalah sampai fitnah itu tidak hanya menimpakan tapi menimpakan saya juga saya dikatakan sebagai provokator yang memprovokasi orang-orang untuk mematakasikan Diki untuk sekarang sudah menghimpun masak katanya di rapuh atau sekarang di kerawitan suatu rasmas itu akan berkembang sehingga akan membahayakan hal disuai yang itu beri ini kan fitnah itu sebagai provokator mungkin pada saat itu juga ada Rudy, ada semua, juga ada Henry Henry mungkin gak ada ditanya anak-anak apakah saya pengasihnya apakah anak-anak memang saya seperti itu mah Rudy yang menjadikan anak-anak apa sih, kalau misalnya malas digarawek segala macam nah sekarang ngumpung-ngumpung silahkan tanya ke anak-anak yang saya disini apakah terpokasinya gitu tapi emang ini sama beberapa anggota HI sering diskusi kecil-kecilan gitu, diskusi ngobrol itu bukan untuk melawan bukan untuk apa tapi untuk penyembakan persepsi gue masih ada informasi apa aja jadi orang ngomong-ngomongnya dia melahirnya kata dihan, orang ngomong aku ketuk ke atas dihan, wani ngomong jika ngomong aku dia ngomong aku waktu ada masalah mengenai muktamar di univers itu yudi gunjirang udah ngumpul kumah ini akan informasinya apa untuk pengkulisan itu kita semua tidak sepakat dengan akang yang mengatakan di rumah kita tidak informasi apa yang dibicarakan supaya tentang mana-mana apa acaranya jadi berapa tidak tidak sejati dengan akang yang mengatakan muktamar dibilang-bilangnya lah kak ke Pantus, ke Panesia, ke PC dan segala macam kok ada pembicaraan ke pengurus-pengurus pusat, pengurus cabang kok langsung apa, itu kan ngumpul kan ngomong-ngomong nah pas ngomong gitu kita ngomong ke akang, pas akang masuk diem semuanya, bunadi dihan diem, semua diem bagi sama pergi, tuh kan seorang ini ngomong itu semuanya memang mayatnya di belakang, namanya bunadi dengan yudi, di wajah nah itu pun aku buat semua juga buat orang kakul, buat orang kakul selalu rame kan saya, ilwan, wis, nurudi, semua berani gitu ya ya pun kan, kami yang mengkritik akang tapi itu berhadapan, gak yakin sekarang gak akan ada yang mau cerita gitu kalau gue cerita, pasti sangat dikemas dikaitan lepas, saya ingin di teman-teman, ngomong-ngomong seperti ngadrit ya, di istirahat tapi orang tanya pun, ngomong-ngomong di istirahat, sebukti ya karena mungkin ada beberapa hal yang tidak mau dengar oleh orang lain, ada yang sebaiknya jangan akan berjual gitu dan mungkin itu juga kenal, ke yudi gitu jadi sekarang sampai sekarang juga hak itu dirasakan sangat berguna untuk rawa, untuk mengembangkan bisnis sekarang dengan penekapan ke beberapa pimpin, tapi sangat efektif sekali dengan cara-cara begini tapi sekarang, ada isu-isu yang masuk yudi pun ngajak lihat saat ini dengan belum tanggup untuk bicara dan saya yakin juga begitu yang lainnya pasti lebih banyak mendengarkan daripada bicara sama itu yudi, jadi gak ge-ge-ge-began kenapa? gak berani dan sekarang juga mungkin tidak akan banyak bicara, tapi intinya diantaranya emak kekecewaan dirimannya yaitu sekarang yudi sampai-sapai ngembangkan HAI 14 tahun keluar, misalnya diajak kebun HAI ngembangkan HAI di Duri jadi kesana, disana ngembangkan HAI sampai sekarang di malam yang besar kita membentuk ukti ini tentang HAI dan sekarang amatnya juga udah banyak terus juga di Bandung sekarang aktif membentuk program-program menirikan PC, kemudian juga ya ya, ketapa segala masing-masing begitu tapi kok karena dikit kayaknya pun terdangis, walau lah antepan gitu kita mengadakan sebelum PC rapat bentuk pantus nah kita bikin selalu tujuhannya PC itu pingin anak-anak keluar terus pakai perangai sama, jangan sampai berbeda-beda lagi pemahaman jurus sama semuanya sama jurus yang diajar pun sama karena anak-anak punya hak untuk memperoleh jurus kalau itu di murid HAI karena anak-anak itu udah memberikan kewajiban bayar tiap bulan yang sekarang udah naik sampai 15 ribu di Lodaya itu begitu ngasih konsep keakan kita udah bicarakan rapat antar pantus bahwa ini selalu buat kita semua konsep materi apa pemahaman jurus semuanya sama dan pemahaman yang sama kasih kan kita akan nah itu jadikan nomor lah saya guna dirihan terutama yang sering ubuh tigaan karena kalau ngomong bang wasa kata anak sehada ya lah mesti izin guna diri mas sebelum ada dirihan paling doang itu itu sesekakan akan wasa cuma anggel lah cuma dua kanan weh nah sekarang begitu delapan bulan 17 minggu tiga kali pertama pada buku anak kota hanya nawa sempurna ngelitur membantu anak-anakan segala lah nah ternyata setelah delapan bulan anak-anak tuh ngomong kira ngomong kira ngomong kira ngomong kira ngomong kira ngomong kira perempuan kira ngomong kira ngomong kira ngomong kira jadi ini pun juga pada itu kan semua kita udah ngasih selabut sehatan cuma akan kemudian juga konten sampai SKGU untuk membawarkan ranking menyerang taplak akan udah setuju untuk artus-artus jual dan penelitian kecil seperti dirodaya siapa gitu tapi udah itu disetujui di muriak riakan di bawah gak setuju nah Aka gak bicara tiba-tiba itu kan itu kan yang diserangkan kenapa gak mau menulis ke pantu ke pengurus tabang tapi langsung bicara dan gak yakin di makutamar kemarin pun gak ada yang berani ngomong ke Aka diem 5 jam jadi kemarin itu yang jadi kekecewaan sama capai 14 tahun kemudian yang merasakan itu salah ucapan asal ribu bodoh capai kemampuan 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 yang angin populer jangan ada yang bisa kenapa yang salah ini udah mengumumalkan mengkormatikan lain gak ada kebualan segala macam jadi kita coba cuma itu dan untuk ngomong ke Aka langsung pun kewadun lah akhirnya kayak rada wadun akhirnya tapi ini kita lihat sama-sama kata Aka juga ngomong ditantang nih siapa yang berhenti ngomong jangan ngomong di belakang mumpung dari belakang merame kadang-kadang ngomong kasi A kemudian dia gak suka mungkin jadi mengkritik sekarang sampai klinik Aka atau kamu atau semua jadi beda jadi besisnah karena kalau senahme itu menyakitkan tapi kalau ngomong langsung bergabung segi jadi itu kakang jadi udah di H.I. 14 tahun jadi udah toh-tohankah H.I. sampai istriku juga harus ada ada commitment ada salah-salah harus memahami H.I. tapi sekarang jadi dia ke sakti-sakti Aka cuma itu bisa lawan aku gak bisa bisa lawan itu kan punca sebenarnya sekarang objeknya seolah-olah provokator sehingga ada fitnah seperti itu yang akan membentuk kekuatan yang sangat dahsyat sehingga akan segala macam bahaya itu itu sebentar 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 saya mau nambahkan tadi mungkin belum terucapkan yang saya tahu Yudhi itu bilang gini seperti OO, EJA dan sebagainya nah Yudhit itu narik OO, EJA dan sebagainya dengan ngimiming HTQQQQ dan Yudhit sudah men-transfer pengetahuan tentang HATU ke OO, EJA dan sebagainya nah sekarang Yudhit sekarang ada di perjalanan ada kejanggalan-kejanggalan ada penemuan-temuan baru pun ada ada penelit persepsi nah Yudhit sekarang harus memberitahukan juga kepada mereka bahwa ternyata yang diucapan Yudhit ya direvisi aja nah gitu nah jadi Aksi judi itu katanya Bukan menghasut Mengajak orang berdiskusi lagi Untuk merevisi pandangan Yudi terhadap AI Yang dulu dengan yang sekarang Terhadap orang-orang yang dulu ajak aja Jadi dibatasi oleh Yudi aja Kalau gitu kepada orang lain jangan dulu Jangan hasut Emang tidak Jadi ternyata Mereka juga keluar Yang mereka pendam Ternyata satu persepsi juga Jadi tambah Pendukung bukan pendukung Yang sepaham Penguatannya Jadi kita ngomong kemana-mana Tapi ke orang yang berpebeten Contohnya diakul Kemudian kebobor Atau ke siapa Ke anak-anak yang itu ketang Jadi semua ngomong Tapi ini gak ngomong uban keluar Tapi Yudi tolak Orang ngomong ke Allah Orang ngomong ke Allah Orang-orang yang kira-kira berkepentingan Tidak mengumar ke pasien Kita sama sekali karena lo Mertua juga gak tahu Karena itu gak ada urusan Karena itu sama orang laku Itu pun orang dalam Ngomong makanya begitu Ada yang orang masuk Kira-kira Mereka mau ngomong Ternyata mau Ternyata mau Ternyata mau Orang-orang yang sama ada kritisme Jadi sekarang itu Kalau kamu itu ada kerompok kritis Ada kerompok taklit Gitu kan Kalau sekarang itu Jadi mendengar bersih atas Ternyata mau Ternyata mau Ternyata mau Ternyata mau Ternyata mau Ternyata mau Itu gak ada Cuman Masalah terapi Itu apakah memang Untuk dari akal Bentar Tapi dia Sudah buka Jadi akal sudah Sudah berarti Sudah berarti Sudah berarti Karena ke abis Sampai Jadi Ayu nama Semuaiannya Sudah rapi Sudah berwarna Sudah berarti Sudah rapi Abis narut Sudah ke Baruta Nah Sudah sepertinya Pantas itu abis Pake rapi Komunisi ke akal Jangan menyamakan Posisi anda Dengan saya Dari orang Mas rapi Saya juga dapat Kelajaran dari akal Allah Nggak seteru Mengingat Karena rapi Karena jabatan Melihat akal Terlihat Sementara saya Masih Untuk Untuk Perkelan rapi Forma Langsung saya Berjual jasa Bisnis Katakan Lapri Bisnis Semua Nampai Bisnis Silahkan Disilahkan Aja Rekat Terjadi Masalah Orang Terapi Orang Perlu Ditarapi Kan tidak Masuk akal Sementara Komitmen Awal Dari awal Bukan Pengen Apa-apa Saya Pengen Mengembangkan Air Pengen Mengamalkan Air Bantuk Akal Terapi Terima Sudah Terima Sementara Sementara Banyak Gaji 50.000 Gimana Sementara Sementara Sanggapan Gaji Adus Satu Sementara Di Sementara Tidak Sementara 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 Masalah Obat Orang Orang Turun Obat Justru Ngan Nyuruh Tapi Kita Dagang Obat Emang Abik Beri Dagang Selamat Etap Pasen Beri Ke Orang Rp Nah udah jadi kita gagal Lalu apakah dengan gagal Lalu apakah dengan gagal begitu disalatin Salatin gua aku akan ke Sementara masalah obat ya lu sudah akan Tunggu nyawanan Bisa saya ngasalah Nanti obat, bu ngasih obat itu mungkin Jadi apa ini sebenarnya Jadi udah ada orientasi lain Saya nggak tahu Nah itu kan penyebabnya itu sebetulnya Nah ini aja tertinggi Makanya ini Ya Allah, jadi terus terang Kalau lu ngunajat ya Allah abis itu jadi meragu itu Tunggungkan petunjuk serang hidayah Makanya abung kekamari itu direncanakan Beledak atau akhir-akhir Masalah gaji kan Ada yang menyebutnya top care Sebenarnya akhir bulan Saya emang bukan orang satu duit Adik di gaji saat di air Jadi makna kemulai Itu kan enak konfirmasi keakang Apakah itu yang misi keakang langsung diakang Karena Ya Jadi 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 Bener Jadi yang sama tiap-niap baiknya Kudu diomong-omong Mesti diomong-omong Aria akan Bung Ria Sebenarnya akan di Jakarta Untuk Yudi Jadi 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 Saya balikkan diri Dana-dana Anu terbuang kemari Kuma caranya dengan akang itu ngomong ke sesah Untuk lu kemari gagal Dinapakan dia Kepian Kepian kekoko-kotetengan Yang an imah Gitu Ya Ini Namanya Ada nama Akang itu Terus Akang ke anak-anak Gak pernah Akang langsung Eh mana kudu kitu Eh mana kudu kitu Eh kudu kitu 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 Kudu kitu 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 Kudu kitu kitu Sop diajar Sop diajar Dari Sop A-N-O-N gitu Dijet Sop Pelajari dulu Situ Atina Kumaha Itu sebetulnya Management Management Anu tidak Management DINAMIS Dini Sebenarnya Jadi dimana kita bisa bergerak sesuai dengan keadaan Seterkaku Seterplot Begitu keadaan berubah Sitar Jadi maksud akang mah KADNIA Akang mah tidak melakukan pembenaran Tapi memang Akang mah tiba-tiba Bandingkan Akang dulu Tepian kain Akang Banyak berubah karena anak-anak Akang banyak berubah Karena kritikan-kritikan Akang bukan berubah Tiba-tiba berubah Akang jadi kumah Tapi Akang berubah karena kritikan Kalau bisa kikik-kikik Boleh Misalnya ide Ide ranting Bukan ide Akang kan Bangga sok jalan Begitu muncul Nanti Nanti Naga-naga protes Sok orang obrol Berubah Soalnya berubah Tapi perlu Tapi lo niat baik Tangan kanan berniat baik Tangan kiri mata ke dunia Soalnya jadi Sendiri ya Eh saya nak rek bagir Kamu aneh dah Saya tengkere kiu-kiu-kiu-kiu-kiu Aduh eh Sama lain kebiasaan Akang Sama lain gaya Akang gitu Akang gue nonton Tumakai sorban Tumakai ianya Ngarabatur itu justru Tertaklip Temenuhankan Tengah dewa-dewakin Akang Akang ngelang-ngelang Pakai sorban Sok Tuh eh Saya lah Jika agim gitunya Kama mana Pakai gitu Pakai atribut Misalnya Akang dengan gelar Doktor mah gampang Ato Tina penemuan-penemuan Akang Bisa sebera dokter Sok Akang Kamar rewet Tina hitungan fisika Bukul bisa menang hadiah Nobel Tina hitung-hitung fisika Sok seberan Nobel Anakku Akang bisa jenai Misalnya tina pupuk Misalnya tina naon-tina naon Seberan Nobel Sok Tapi kerenangun gitu Di masa jelamah Itu penting Akang mah Cementing mah Di muka wajah lah Makan Akang percaya gitu Akang mah taramiarang Ia kumaha gitu Tara itu mah titi Akang Ya Titi Akang Gitu Titi Akang Terus kedua Obat Sasa HG Anu perlu obat Baru diberi Kan ke Akang Kan biasanya gitu Akang mah Abdi-abdi perlu Landong cep Ancoy ibu mah Soke Abdi-abdi Kan itu obat Dan Akang selalu begitu Kan itu soal obat Siapapun Yang harus diberi obat Dia memang membutuhkan obat Tapi kalau dia Tidak butuh obat Karena Diberi obat Duhi gitu kan Justru kita tetap menghindari Untuk pemakaian obat Ibu Ken weh Daugutan rejekimah Ya teman Ayo ngaturna Ayo ngaturna Sampai kainakan Alhamdulillah Ya perusahaan Jalan terus kan Kagaji kan Kagaji Masih pun terperlebihan Masih pun terperlebihan Terperlebihan Takang Mampunan Yang sakitu Lohan mau Tidak Sekakang Lohan Akang Hengbeng Harus Tiba-tiba Gampang Gampang Pisah Yang berlebihan Akang Yang penghasilan Sehari Sekian puluh juta Yang penghasilan Sebulannya Sekian miliar Akang punya jalan Ayah Dirima banyak Balatak Elmu mah Milik orang Elmu mah Milik umat Makanya Tidak ada ilmu Nukwakang bikin Tadi paten Tuh ayah Tuh ayah Tidak boleh Kita memonopoli Ilmu yang Hanya sekedar Titipan Tuhan Gitu Tidak sama Titipan Tuh ayah Nuna mana Elmu Taya Milik Si Yuh Sinah Selama Itu kekayaan Intelektual Cuma Tuh ayah Di selama Tidak ada Akang Menyau Kamari Esok Yang bilang Kamplok Gitu Akang Tahu Tapi Akang Kan Teribut Pasien Datang Seukur Minta Duit Ayah Kan Beret Ibu 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 Sama Lagi Ibu Menengka Dia Datang Dia Seukur Minta Duit Di Beret Dikasih Sini Amplop Amplop Kita Kasih Beratang Terugi Malah Rezeki Akang Bertambah Terus Rezeki Akang Madinah Elmu Elmu Nambah Terus Nambah Input Balatah Terus 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 Penemu Terus Terus Ujian 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 Misalnya Nyalah Gunak Tahu Akhil 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 Dan Penting Pengakuan Tuhan 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 Otomatis Pengakuan Manusia Jalan Tuhan Bonus Jika Orang Solat Solat Lillahi Ta'ala Lill Pahala Lill Jana Lill Surga Lillahi Ta'ala Jadi Orang Temulai Kitu Kudugis Langsung Plok Keparem Nuka Fasal Lillahi Sa'didinya Nuburat Nateh Ada Orang Solat Biasanya Gugur Kawajiban Solat Bukan Cuma Ritual Jurus Jurus Lillahi Solat Segala Makan Sebenarnya Didirikan Bukan Dilaksanakan Wadidik Jadi Pembicaraan Banyak Orang Perkawis Solat Memang Tengah Solat Tidak Digabung Akhirnya Gabungan Tidak Apal Apal Perkawis Solat Digabung Itu Jadi Pembicaraan Tidak Berbahaya Seumum Memang Harita Ngomong Kesembarangan Orang Jadi Tidak Orang Orang Tertentu Memang Sudah Mengerti Itu Akang Akang Salah Jadi Memang Salat Misalnya Orang Terperang Darderor Pas Terperang Kesempat Misalnya Di Medan Perang Di Afganistan Di Irak Dimana Disana Orang Disubuh Perang Terperang Terus Orang Tidak Sempat Solat Itu Orang Punya Ayah Teknis Teknis Memang Belum Menjelaskan Masalah Teknis Itu Salah Atang Atang Akui Atang Salah Karena Atang Memunculkan Itu Kan Wacana Eta Karena Orang Mau Disikir Ketika Berperang Pas Ketika Perang Pas Rasulullah Perang Pedang 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 Makanya Banyak Salat Sekil Karena Siap Nangkis Siap Kumaha Tapi Artileri Semain Pedang Sudah Artileri Dibom 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 Pasukan Belakangan Datang Jadi Dekat Tinggal Akang Salat Dekat Tinggal Akang Salat Padahal Akang Sobat jadi ini mah tidak mempersuatkan bisnis mungkin dari dulu juga mempersuatkan itu bukan penyebab jadi dulu mempersuatkan semuanya itu mah anggap aja mesti balas itu kalau ada sekali ngeriakan-nggeriakan begini bukan dari itu akan ngerti teman-teman akan ngerti teman-teman akan akan sudah ngebahasnya lebih lanjut jadi kan dari dulu komis nge-Hai sangat, sangat, waktunya habis di-Hai 14 tahun kemana-mana selalu membawa nama hai ke Brune, ke Malaysia, ke Indonesia semua bisa akal itu ngomong-ngomong di-Hai bukan penggawaian karena itu memang senang dan komis di-Hai nah sekarang jadi mengamati udah 14 tahun sekarang perhatian di-Hai-nya berkurang jadi kan sampai bergerak bukan di-wungkul jadi membicarakan pribadi lah semua juga bergerak tapi masalah pribadi udah bergerak sekarang keluar di-mengah tapi apa ya agar juga setelah kubu Rilya untuk mengimpun masak untuk menggerakkan di-Hai berkunjung kerampilannya segala macam bikin program gitu nah tapi dari dalam saat yang sama juga ini timbul, ini timbul apa sih timbul proses dari anak-anak ya akan ngerti lah ya tak akan ngerti, justru ini lebih bahasa ini aku akan sebetulnya mah akang nanti enggak bahas saya tahu gitu gunawan akang sebetulnya itu untuk Hai Oge karena akhir nanti kan baru nanti aku dulu hirupnya pasaran mati lah dia lama mau bisa hirup pelatihan tapi dimana-mana hirupnya aku dulu di paraban itu perlu waragan akang nggak bangun usaha itu lain-lain akang keperhatian ke Hai justru akang lebih keperhatian ke Hai jadi kapanpun siap kapanpun akang dibutuhkan akang gitu tapi umum-umum ngomong ke akang gitu kan akang diperlukan di dia yuk buat ke-ke-ke-ke akang kan pasti hayu gitu kan akang kayak pendialog di dia hayu kayak akang iya latihan orang perlu jumat sepul minggu latihan hayu jadi begitu akhirnya kunan akang di Jakarta soalnya hari di Jakarta parang jadi akang mau ngebangun Jakarta akang percayakan di dia maka wadah tak laki-kwadah gitu sementara S.H.G sementara itu lama begitu hari di Jakarta hirup deli kuat deli, bagus deli insya Allah akang kaditu kadil akang dengan hiji sebolan akang kayak genep belas gitu akhirnya akang ngere belas lah tuh gampang segala-galan aja gitu akang percaya justru akangnya mercayakan ke wasdal-wasdal ke pelatih-pelatih akangnya mercayakan dan akang dia akang dia non-fungsi gitu ini wasdal-pelatih non-fungsi mah justru akangnya mau memberdayakan setiap ide mereka pasti akan terima ayah tuh ide-ide no ditolak iya tidak ada no ditolak iya itu kan salah satu kesalahan akang iya itu kan salah satu kesalahan akang lalu itu ada cara latihan cc yang bulan kuatnya di stkf kemudian jarang nanti ada anak yang melabaya yang tak datang terus ada latihan nanti ngumpul capek latihan lah gabungin sama anak-anak cc agar mempandialok pendialok ini materinya berat sekali sehingga anak-anak banyak-anak yang TUD gitu kan jadi gak lebih cerita banyak menyaksikan sebarahnya pokoknya lagi dari satu yang akan meninggalkan masalah apa sih lepuluh perjalanan segala macam gitu lah kemudian akan tidak tuntas menjelaskan sehingga simul dengan mereka nah tidak akan tiga-tiga dan akan menjelaskannya sepotong-potong tidak tuntas kemudian anak-anak bertanya juga anak-anak beke di belakang ada yang ngobrol dia nanya ah tungguan katamu nanya untuk dibalik-balik ke rumah naunnya tini-tini cinaun dari iotnya jadi anak-anak yang masih diserang kecil gitu ketika ada yang bertanya kenapa ya tuh naun gitu ah misalkan jadi yang takir kenapa jadi anak-anaknya jadi sungka takut gitu itu yang selanjutnya kan menanyakan sholat di jamaah segala musim itu mungkin buat akang itu berlaku karena akang lagi diserang sehingga akang itu sangat darurat tapi menjalaman saya di rumah waktu pulang tiduri kita banyakkan ada gunali ada yudi, ada umbu ada wawang ada bimeti atau asri segala musim begitu itu kan dijemput jam 8 sampai ke rumah ke bandung jam 8 malam berarti lohoak asar madri bisa itu kan di jalan nah itu kita banyak waktu luar kalau akang mungkin takut diserang kalau pada waktu pulang terasa inginat naun-naun sehingga akang waspada terus dalam keadaan akung tidak bisa tolak tapi kan yang lainnya jadi karena aku kan untuk tolak ngomong-ngomong soal akan ngawain ngomong-ngomong soal akan setelah menginspirasi ngomong-ngomong soal asal jadi orang rasi memang yang orang rasi itu kan jadi penting karena akang ini inisiatif sendiri lohoak asar madri katanya maksudnya tidak bahaya pengennya gitu atau mau hal sehingga anak-anakmu itu kan sehingga ada yang bilang gini kan kumpul kan bisa ah lah ya dia ada penyakamah beda bakal lu ngomong gitu kan ya berarti Tuhan lebih beda jadi berani anak-anak untuk ngomong-ngomong langsung ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebabnya yang saya menyebutkan tapi kira-kira selentingan yang tadi diucapin aja kan supaya tidak terlalu ini kesana-sini intinya saya juga pernah ngobrol sama Kang bahwa Kang yang membangun hai dari bisnis juga saya pernah dengar itu sebagai salah satu komitmen ya Kang ya tapi masalahnya gini tadi juga disebutin bahwa anak-anak isungan ya, termasuk saya juga pada tahap-tahap awal isungan, sekarang mungkin sedikit berkurang tapi bukan berarti hilang, tidak pernah hilang sama sekali gitu pertama yang akan bilang, saya tuh tidak pernah mengkomunikasikan niat baik supaya tidak membebani orang lain kan itu buat saya sangat perlu digarisbawahi kenapa? karena pada tahap-tahap tertentu atau situasi-situasi tertentu pada saat membawa sistem, sistem tidak akan mendukung kan, tidak akan mendukung jadi, eh nakil, eh nakil, itu akhirnya bentrov, itu aja kan, satu terus kedua Akang tidak pernah memerintah ngasih contoh ya kan, tidak pernah memerintah dan supaya manajemennya dinamis, supaya bisa kita cepat berubah, menghadapi situasi kan seperti itu ya Akang ya, tapi Akang juga kadang-kadang, ini kadang-kadang mungkin kita tidak bisa menggabungin kronologis atau entah tidak bisa memisahkan, ada pasal kita nyebutnya pasal pasalnya nyawanan kan pada saat kita mau dinamis nanti, KDE pasalnya nyawanan nanti kita takut salah terus gitu, akhirnya gitu terus kemudian saya membahas yang tadi aja siapapun yang dikasih obat pasti butuh saya setuju sekali bahwa kita tidak gagang obat jadi kita memberikan obat pada orang yang butuh cuma masalahnya gini kan tidak setiap orang punya kemampuan untuk meneteksi kamu butuh obat atau enggak gitu itu jadi masalahnya gimana ya, obat perlu keluar enggak ya atau enggak, atau gimana nanti begitu keluar nawarin jangan kayak kemarin kasus yang taksua umum jangan yang ini ini mah pasiennya bahaya terus misalnya ragani ini kan buat memperbaiki seluruh itu pasien ginjal pasien ginjal mantol jadi kita, gimana ya caranya supaya terjadi sirkulasi tapi tanpa harus nodong beli nih obat gitu tapi muter gitu semuanya gitu semua siarnya muter semua yang lainnya muter kemudian satu lagi kan saya yang paling paling utama itu pada saat kita maju gitu akan siarantah apapun saya secara pribadi pengennya kita rembukan supaya kita bisa sama-sama dukung itu aja kan intinya disitulah kalau cerita-cerita lain itu cuma ekses-ekes dari itu aja gitu itu aja gitu tapi itu perangkan lah gitu ya, benar ngerti akan menikmisan gitu jadi terima kasih untuk memendarir ya itu aja betul namanya tapi kalau misalnya situasi untuk akang memaksa untuk itu akang pasti komunikasikan semuanya termasuk rencana-rencana dan sebagainya gitu dan satu lagi jadi hijinya akang bisa dikritik akang bukan Tuhan ulasiin lewisiin ku akang daripada ku Allah gitu ulas kan salat-salat ayo cuma mungkin akang lebih waktu salat itu perlu energi lebih untuk itu sedangkan untuk nerapi jadi berkurang itu masalah itu mungkin akang misah salat nanya itu bareng-bareng itu masalah hari akang saya kamar teki berpikir berudak maiz karendelah gitu kan tapi tenang-tenang lah matahak ayo pas begitu aman sok tanya ayo bareng ke Jakarta jenang kan pasti akang mentingkan waktu itu mengkol helan jangan mu sholah helan mengkol iya sholah helan gitu kan karena ayo situasi udah aman tapi ternyata sekarang ayo berbeda ayo ngerang fisik akang secara langsung tapi banyak anu menyerang dari pinggir tapi ayah hikmah nak akang bisa rawat sholat tanya otang kan ngiring terus ke akang otang ngiring terus ke akang tapi pang-pang nama kia ayo ngerang sholat masuk disaksian lah itu masak si orang yang nuka wasa weh temannya masalah pribadi orang yang nuka wasa tapi sama ada situasi karena memang tapi misalnya itu akan salah dianggap salah penanawan akan ngakui itu salah jadi akan tidak mengkomunikasikan situasi yang sebenarnya berarti satu ayo mengkomunikasikan maksudnya tiap ayah sesuatu aku akang pasti dikomunikasikan kalau perlu lewat forum akang ada rencana ini 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 akang ada rencana ini ini akang maksud akang di Jakarta untuk ekspansi untuk ekspansi ekspansi dalam segala hal ekspansi dalam segala hal ternyata di Jakarta itu lebih cepat berkembang daripada di Bandung untuk informasi untuk segala sesuatu samari imejnu akan dibangun kan bangsa di TV dan sebagainya rusak deh kan kubatur karena mereka ternyata mereka bisa konsisten bisa lempang terus karena mereka hidup dan tinggal di Jakarta berarti deket kastasiona deket komunikasina ternyata di Jakarta lebih cepat informasi itu berkembang secara cepat nah itu strategi akang di Jakarta sebetulnya untuk kadinya dikadinya dia mau jauh sana obat memang tidak semua bisa mendetek ini perlu obat atau tidak makanya dimunculkan kaksul umum karena banyak pasien-pasien yang gering tergering butuh obat kan obatnya saya apa dia diduri obatnya saya apa waktu dibiarkan obatnya mengulang nungguan yaudah kasih obat yang umum memang untuk segala tapi minimal ayuna orang bisa terkomunikasikan memang akan susah karena akan terus terang disibukkan ke berbagai macam hal terutama akan mau meluncurkan produk-produk baru dan itu bukan buat akan itu bukan buat akan akhirnya akan jarang ke Jakarta nama Wisnu sama Kansia jarang ke Jakarta kan biasanya ke Jakarta bareng itu untuk merdam isu-isu etak untuk merdam isu-isu itu anak emas Wisnu anak emas dan sebagainya itu akan setujuannya untuk merdam isu-isu etak ob karena terjadi ketemburuan sosial kenapa akan deket Wisnu dan Tia tanpa namanya bareng kan ganti nyetir berkomunikasi berkomunikasi urusan tisina jadi itu sebetulnya jadi bukan beda-bedakan dan siapa yang mau ikut mangga kan bisa ikut nanti hayu tapi memang akan tengah jajak buat ngirit biaya itu sebetulnya biaya ke Jakarta mahal oh kok tadi itu kan bensin kan makan dibitunya sebetulnya itu buat ngirit biaya jadi seitu sebetulnya biaya ke Jakarta dan sebagainya itu mahal sebetulnya tapi kita jalankin terus sebetulnya sebetulnya diihelah untuk menghindari itu dan sekalian Ainal kan keluarga ikut ke Jakartanya keluarga ikut akhirnya tiga hari di Jakarta misalnya sang Wismo punya keluarga kan urus genen kan siap punya keluarga urus genen belum tentu bisa tiga hari di Jakarta jengahkan kan ini kandian orang cirbon keluarganya tinggal cirbon cepang aruh tiga hari di Jakarta cepang aruh di Bandung Jakarta cepang aruh pertimbangan anak adinya itu akan pertimbangan anak adinya tapi kalau misalnya ini perlu dikomunikasikan pasti akan akan komunikasikan kema anggap itu salah satu kesalahan akan tidak mengkomunikasikan segala sesuatu kalau saya melihat dari dua sisi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh HI karena pencet dari bagian yang tidak bisa dipisahkan dari HI sendiri saya melihat di sini ada dua sisi satu dari masalah pribadi kandisi sendiri dan masalah HI secara keceleruhan baik itu masalah dalam usahanya maupun masalah dalam lembaga sendiri saya sedikit masalah dalam masalah usaha yang ada di HI kalau ngomong masalah usaha yang ada di HI barangkali saya salah satu orang yang pernah kesewa yang pernah yang pernah kesewa kenapa karena saya tidak pernah merasakan kerja di HI barangkali tapi itu yang pernah sekarang saya menyadari bahwa Riki maut dan jodoh itu memang itu hak Allah dan barangkali itu bukan tempatnya saya di sini masih barangkali Allah menunjukkan kerjaan saya di lain tempat kedua masalah lembaga rasmi bina dirinya memang ini permasalahan umum dari dulu juga memang pernah ada beberapa kekecewaan barangkali kalau saya ngomongnya agak begitu kekecewaan terhadap guru utama yang tidak bisa diungkapkan begitu saya kasih contoh salah satu saja mungkin saya salah seorang yang ikut lama dengan sang Diti ikut belasan tahun di HI barangkali sekarang sudah ada di tingkatan wasdal kadang-kadang saya punya pikiran begini haknya barangkali seorang wasdal memiliki ilmu yang agak tinggi daripada mungkin dibandingkan dengan bawahnya karena ini contoh ini contoh ke bawahnya bagaimana yang bawahnya bisa bagus kalau wasdalnya itu jelek misalnya begitu nah saya melihat barangkali bagi seorang orang itu bisa melakukan demikian katakan saya malas untuk latihan tapi dengan teknik bisa jadi minimal wasdal itu goreng-goreng ting yang dibata anak-anak yang saya wasdal suatu saat ada demo wasdal apa yang akan kami perbuat itu mungkin untuk bela dirinya sedikit terus kedua saya melihat masalah yang sekarang dihadapi ini dodoja barangkali ujian juga bagi akang bagi kandisi itu masalah pribadi masalah pribadi yang sedang hangat-hangat saya sudah belasan tahun hidup dengan kandisi segala macam dari Muhammad Tuhan tentu minimal saya tahu watak-watakan kandisi tahu persis sifat adat-adat dan sebaliknya beliau juga tahu persis tentang saya tentang pribadi saya tentang permasalahan saya tentang permasalahan rumah tangga saya kandisi tahu persis dan selama ini saya pun selalu mengungkapkan masalah-masalah pribadi saya kandisi tidak ada yang ditutupi kalau saya jelek saya ungkapkan jelek kandisi kalau saya bagus saya ungkapkan bagus kandisi jadi tidak ada yang selama ini disubut kandisi nah seperti yang akan tadi diungkapkan bahwa memang kandisi sampai saat ini memang orang biasa orang biasa jadi pasti itu tidak ada orang yang yang terhindar dari kesalahan sekarang ya terlepas diperkesalahan itu itu walaupun hanya Allah yang tahu sekarang kandisi lagi dicoba masalah-masalah pribadi cuma saya melihatnya begini karena saya melihat ada mulai apa ya ungkapan-ungkapan di luar yang tidak menyenangkan gitu ya bagi saya bagi-bagi saya akal itu orang biasa pasti sama seperti kita pada saat akan melakukan kesalahan nah bagi saya sendiri tidak terpengaruh dengan kesalahan-kesalahan itu untuk eksistensi di HI saya tetap mencintai HI saya sampai detik ini masih ngembangin HI gitu ya terlepas daripada masalah guru utamanya gitu ya cuma saya mengajak juga kerekan-kerekan gitu ya kalau kita seorang muslim ya bukan itu yang harus kita ungkapkan gitu ya bukan masalah kejelekan yang harus kita ungkapkan apalagi yang barangkali belum tentu benar gitu ya itu wawah alam jadi menurut saya sebagai orang-orang yang berkumpul di lingkungan bela diri HI yang katanya usia siar siar islam mestinya justru kita harus harus ada kesepakatan untuk menghindarkanlah pikiran-pikiran negatif gitu ya jadi jadi itu ya mungkin permesan-permesan ini yang saya lihat tadi dari rekan-rekan gak diungkap gitu ya gak diungkap barangkali kembali lagi kepada keseganan kepada asang gitu ya cuma sederhana saja dari dulu saya ketemu dengan kandisi dari mulai kuliah segala macam saya gak sakit cuma saya menghormati kandisi sebagai guru utama saya saya hormat dari dulu sampai detik ini rasa hormat saya gak berubah kandisi saya juga alhamdulillah merasakan belasan tahun di HI itu sampai sekarang saya bisa hidup padahal saya juga pernah mengalami beberapa kasus di HI gitu ya beberapa kasus di HI alhamdulillah walaupun saya tidak sakit ya walaupun saya tidak sakit tapi saya bisa mengatasi itu ini karena siapa sari-sari karena tangdisi juga gitu ya tetapi ya akang tadi juga ngomong bahwa akang itu bukan-bukan Tuhan bukan Nabi yang harus memang dikultuskan dan memang jangan sekali-kali kita mengkultuskan atau mengetakutkan seseorang gitu jadi itu yang juga bagi saya sendiri apapun masalah yang ada di HI saya tidak tidak terpengaruh terasa tinta saya terhadap HI sampai detik ini sampai kapapun insya Allah saya akan tetap di HI gitu barangkali ya terima kasih saya juga mungkin akan mengkomentari ya mungkin disini forumnya bukan untuk pembela akang gitu jadi disini forumnya mungkin curhat aja unap-unap jadi walaupun masalah pembelaan cinta sama HI itu pribadi aja begitu sekarang jadi masalah sekarang gitu saya sendiri sama hormat sama HI sama cinta sama HI gitu kan belasang tahun mungkin saya terus aja dengan HI bahkan meninggalkan keluarga di duri mengorbankan ya materi mungkin ya waktu tenaga sama gitu cuma gitu kalau kecintaan kalau kecintaan mungkin kami dimulainya kan dari komitmen awal pertama kali ikut HI itu kalau misalnya HI salah gitu itu kami siap mengundurkan diri gitu kan kalau misalnya HI salah nah ternyata selama perjalanan gitu terakhir-terakhir ini saya amati Akang itu agak mulai berubah gitunya dari 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 ucapan begitu jadi seperti gini mungkin satu saat ngomong sama A ngomongnya A gitu nanti ditanya lagi berikutnya ngomongnya B begitu jadi tidak konsisten sekarang Akang pernah gitu ngomong kayak begitu nah sempat ada seperti itu jadi karena tidak ada bukti nah ulang gue gitu seperti itu itu ada ada perubahan-perubahan yang yang dulu yang dulu saya rasakan ada di Akang seperti di Pasir Wangi mendeteksi penyakit itu akan lama sekali gitu kemudian oh ini jadi ada ada tanggung jawabnya kalau sekarang lihat begini oh ini mah A misalnya gitu tapi nanti ditanya lagi ini mah B jadi A dengan B dengan foto yang sama gitu tapi diagnosa berbeda seperti itu jadi ada tidak ada kejelasan yang mana yang benar kan ah iya kio disana gitu kan pernah ngomong juga gitu nah ada hal-hal seperti itu nah itu mungkin yang saya rasakan sekarang-sekarang ini sekarang kemudian banyak hal-hal gitu ya banyak hal-hal yang gimana ya jadi menurut saya mah gitu itu teh bukan seperti itu akan ceritakan lain seperti gini foto pasien di 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 tv akan ceritain bahwa ini pasien kayak Akiomo gitu kan bukan di tv di forumnya kalau gak salah di pasien ini katanya sakit matanya yang berdarah itu kemudian sembuh padahal pada kenyataannya si pasien itu meninggal begitu jadi hal-hal seperti itu jadi seolah-olah seolah-olah Akang itu membohongi publik karena orang lain yang tidak tahu kemudian foto-foto jin seperti itu foto-foto jin ditampilkan jin api padahal dulu yang saya tahu Akang itu menyebutkan bukan begitu ini bukan jin ini tri kamera dulu itu bilang seperti itu sekarang ngomong ini jin api kemudian mana yang benar jadi harapan harapan saya sih ya karena mungkin kita manusia biasa ya lempeng-lempeng saja lah kalau tidak tahu ya saya dulu lagi ini bukan ini mah ya ini mah tri kamera seperti itu jadi lebih baik jujur jadi jangan merasa tahu segalanya untuk menerangkan sesuatu bukti-buktinya foto-foto ada kemudian dia jadikan dalil seperti ini seperti ini ini jin apa padahal waktu dulu itu ngomongnya lain seperti itu kemudian yang paling saya merasa khawatir yaitu mungkin masalah akan mengajarkan sikih gitu sikih mau sikih sholat mau ajaran-ajaran agama ke anak-anak nah yang saya khawatirkan kalau kalau yang saya tangkap gitu ya belajar agama itu setiap ibadah itu harus ada dalilnya nah sedangkan akan sendiri gitu menerangkan memang yang saya dapat itu lain gitu lain sekali bahkan di dalam forum seperti saya pernah dengar di STKS Akang bilang sholat itu tidak ada jurusnya kemudian di ratu juga pernah ngomong dengan Pak Alek saya dengar juga begitu gitu ya bahwa sholat itu tidak ada jurusnya saya kan kaget gitu kan kalau sekarang tidak ada jurusnya Akang sholat ngikutin siapa gitu tetap itu harus ada dalilnya seperti ibadah itu tetap harus ada dalilnya nah hal-hal seperti itu yang sebetulnya bikin saya pribadi itu jadi ngeri gitu kan kalau masalah perusahaan gitu kan mau keluarin produk baru mau jadi booming atau bangkrut mungkin efeknya tidak terlalu ini lah tidak terlalu apa tuh terasa tapi kalau udah masalah akhidah masalah syariah seperti itu nanti kan kalau di ya benar mending kalau benar gitu kan tapi kalau enggak bagaimana gitu konsekuensinya tanggung jawabnya seperti apa mungkin itu aja dulu mungkin berarti masih jelasnya jinter memang kalau untuk seperti foto dan sebagainya kalau dulu memang akan lama di take-nya lama tapi seiring pengalaman jadi berubah bisa cepat bisa lama tergantung dari situasi tapi memang kadang-kadang kan karena tadi akang itu bukan dewanya kadang-kadang kan salah juga dan itu akang tidak pungkiri bahwa akang kesok salah gitu tidak pungkiri nah di take-salah akang pernah nah di take-salah akang pernah terutama kalau lagi akang stress kalau misalkan lagi banyak ini banyak apa banyak yang mesti diberesin kemudian dikejar-kejar dan sebagainya makanya akang suka sekarang mah suka tapi enggak tahu kesannya kita coba dululah kita sini foto di rumah itu ada 37.000 kasus yang harus saya tangani per hari siap hari berarti mesti bagi-bagi tenaga jadi kalau misalnya suka ada sedikit selek gitu tak error itu akan ngakui akan ngakui akan ngakui makanya akan suka sering kasusnya dibawa ke rumah aja akan ngakui itu malah akan ngakui jadi makanya yang paling penting sekarang adalah tempatkan akan sebagai manusia jadi ulah nempatkan akang sebagai sesuatu anu luar biasa gitu itu salah satu contoh akang masih jelemah soal fikir memang jenial Al-Quran tidak disebutkan jurus-jurus salat kumaha tidak ada kita tidak pernah tahu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah salat kumaha kita hanya menjalankan apa yang sudah ada yang sudah tergariskan sedangkan untuk KPP itu kan ada curah dan memang akan ngakui juga bahwa bahasan akang itu terlalu dalam terlalu dalam akan ngakui lah misalnya contoh kita membahas soal ayat al-Quran secara sains mungkin kalau untuk beberapa orang belum mampu soal anur 45 jadi pupuk banyak yang tidak mengerti ngasih anur 45 bisa jadi pupuk kumah mikirannya sekang dikit ah etamah 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 akhirnya jadi etamah 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 orang mampu mungkin orang mampu wasdal kata wasdal beri kemampuan dulu ini lain maka kata penggur kata kata orang latihan latihan jalan lengit lengit kurangan iji kurangan iji gitu kan justru yang namanya wasdal latihannya harus lebih intensif dan lebih hebat daripada ambota yang lain maka atang selalu menyediakan waktu untuk wasdal kapan wasdal mau latihan hayu tibar hayu orang latihan hayu orang latihan ajung hayu orang latihan jurus terus silabus akhirnya diberes silabus kuakang disesuaikan dulu ini kan sudah terplotnya ini waktunya segini sampai segini nanti ini beda lagi sedangkan ini belum terkuasai misalnya jurus dasar putra jurus dasar putra buat 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 rapal tapi masih saralah makanya kuakang diulang ulang jurus dasar putra itu masih begini eh beda di itu kan akang-akang kan under gitu kan nangkis-nangkis badan-badana gitu tapi kunawan masih sama itu sebetulnya penerimaan orang berbeda jadi akang-namanya standar video nah ya vcd-nya tinggal nonton kan vcd-nya eh beda kayak neway gitu kan jelas standarisa kita berusaha untuk standarisasi terus tete kemarin 8 bulan gua akang digemblek akang selalu bilang bahwa tete hanya penyampaian materi sisanya silahkan anda latih di rumah karena akang tidak bisa mentransfer tenaga akang untuk semuanya dulu kayak geningan ditransfer wasdal ditransfer sebagian tenaga akan dipindahkan pas kerja di rumah ini eh jadi narungguan latihan sama itu kan iraha ditransfer nah gitu akang malih nyelah kenyataan tapi memang kenyataannya begitu akang kalau bisa diminta waktu untuk wasdal untuk berlatih iraha wah ayo tiba rata pan gitu ayo kapan juma sabtu minggu itu masalah iraha asal bener latihan soalnya akang hanya menyampaikan materi mungkin akang tinggal hiji-hiji hey latihan mana kenalan didinya cicing waktu loba latihan atau salur salur hawa tetah itu soal foto memang akang ngakui akang memang sok salah kadang-kadang karena akang manusia akang diradi oke sok salah gitu kan diradi oke sok salah tapi lho akang salah biasanya lho misalnya akang sadar pada kesalahan etak akang mengekui akang salah kok itu kok nyesalah menurutnya saya itu terus taduana segen-segen ingatkan akang datang terjelemah elingan ken gitu akang terjelemah nukudu dipepeling ken dan selalu harus dipepeling karena lho bisa pepeling akan selain timurid-murid dikontak langsung ke akan ke hei diki maneh kudu gitu 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 kan pernah ngobrol dengan Allah kan pernah belum pernah karena lho misalnya ayah juleman nugus ngobrol dengan Allah itu sisioprenia sakit jiwa kebetulan akang kan sakit jiwa karena mungkin pemikiran pemikiran anu tidak sesuai dengan keadaan ayuna makanya akang muncul lewat pembuktian pembuktian iya kena al-qurante jadi iya makanya akang tidak mau mempatankan semua penemuan itu karena itu di al-qurante dan itu bukan terus terang bukan ilmu dari akang tapi itu atas petunjuk tinukawasa lewat perancaraan akang jadi otomatis sakit kata malah ilmu akang bukan siap tetes energi yang dikeluarkan itu pasti ehisabna di akhirat makanya mending dikeluarkan energi teker sama selahatan kemari akang dosa ngerusak pantau dosa karena ngerusaknya karena emosi beberapa orang di DGIS bagian ngedengar karena semua yang buktos yang danyata keluar keluarnya dari baru juga misalkan 5% sepasien 5% sepasien sepasien ngeputus misalkan ngebatu atau ngewan-ngewan gitu memang 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 hari akang teki kunon enak akang cara demo dulu kan sering demo cuman mungkin di depan beberapa orang orang yang lama gitu malah paling sering di demo masih imbu tanggawa dongeng dan ternyata tina keluar energi hambur-hambur tepuguh gitu ternyata ketika akang mengobatan akselerasinya jadi tergambu gitu dan buat defense jadi berkurang karena ketika kita mengularkan energi berarti nubolong gitu beda loh misalnya ngobatan pasien kalau ngobatan pasien akang men-trigger memicu di badana makanya bagi banyak pasien akang malah yang beki lulus bagi seger masih sehari ngobatan sekian ribu pasien masih bisa pingpong di hit masih bisa kena iya jika mesan pingpong di kemari akan ngancurkan pantau pakai td gitu itu akan nahan td keluar gitu jadi ditahan ngarah teka luar jauh luar bisa-bisa one hit kill tuh mau tetes jelma urusan tinggal sakit tuh panjang urusan tetap setiap tetes energi ngarluar tiurante itu ayah hisabna ayah hisabna makanya akan kesembarangan ngeluarkan ke demo paling akan demo-demonya demo-demo gitu wengku aditek itu obatan di jarak jauh itu perlu energi besar obatan sekian banyak pasien didik anak terus otak otak perlu banyak energi untuk memikirkan solusi solusi ayah akan punya PR 37.000 kasus di rumah lebih ayah kalau bisa dikeluarkan otomatis jatah mereka berkurang masa ukur memuaskan 1-2 orang akhirnya 37.000 ini terbang kali itu masih dipikiran ke orang begitu itu tidak butuh kepercayaan kepercayaan penting akang energi di nanti di keakan kawasan betul-betul dipakai untuk itu dimaksimalkan ke jalan diridomi berak batu hancur gampang itu THC itu THC itu masalah kita sekali berak sekian puluh tekan tangan ribu tekan tangan kalau misalnya mau makanya kursorangan kemudian jadi huntung kursorangan ini kemana hari itu dia malang melintang menguasai dunia persilatan THC jadi preman di itu di preman dimana preman di kuasai THC THC tapi menfaatnya di akhirat persilatan sampai beres orang ngora terus 17 tahunan terus beres mitokondria THC ya nabimu 850 tahun sama belum bisa tapi naun gitu naun akan muka muka etan nanti muka ban masih pakai dongkrak daun 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 kebanting kunci masih nyeri keneh gitu jalan tol otang ayah rita ya nanti si skrup selek masih keneh perlu bantuan yuk soalnya energinah dipakai untuk hal lain yang lebih berguna lebih bermanfaat daripada dengan sekedar muka kunci gitu kufisik ya bisa gitu dan ternyata Allah menolong kan muncul orang yang yakin di sana orang yang yakin jadi selalu meragukan orang yang mahal orang yang maju-maju orang yang ingin berlebihan jadi sekarang omongan-omongan orang tentang asal mau buat tentang ini itu cair-cair tidak tepat cair-cair 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 memang itu ingin anak-anaknya jadi jadi kritis keakran tapi kenapa anak-anak itu tidak kritis yang diperhatikan mak itu kadang apa sih yang katakan sekarang bila orang manusia biasa masalah segala masem tapi yang diamati dan ngobrol dengan teman-teman mak karena akan mempositifikan seperti itu jadi jadi adanya begini kadang-kadang anak-anak itu juga bingung satu saat anak-anak bilang sebenarnya itu jadi lima sakti mas emang-emang ini jangan sakti tiba-tiba pada saat ada apanya Allah berlagi seperti anak krabasar digabung dengan anak-anak peti pada hari aku bilang puasa itu orang ngobrol lah kata anak-anak 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 itu anak-anak anak-anak lagi ramai-ramai yang mendewakkan anak-anak anak-anak nah kenapa mendewakan anak-anak itu sampai tersebar dimana-mana sampai banyak-banyak tidak satu dua lebih banyak itu kenapa apakah akan mempositifkan seperti itu anak-anak terpositifkan jadi tidak tahu dan sekarang yang kelihatan sekarang itu anak-anak tidak ada yang berani untuk kalau ada apa-apa bertanya ke asap jadi lebih lebih tercurahkan perasaannya untuk memperoleh dengan anak-anak hari memang 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 kalau bisa ditinggalin ukuran kesaktian orang masih tahu saktitnya maon saktitnya lebih dari orang lain saktitnya lebih punya kemampuan yang lebih saktitnya diberi kelebihan contohnya Perdana Menteri di Nakatur sakti bisa dipukar di karena dia lebih dari kuda si kuda Perdana Menteri lebih saktit orang tapi sahasnya bisa lebih saktit di kawasan ah sahasnya saktit di dunia itu ayah angin kawasan istilah saktit jadi memang kadang-kadang anak-anak muncul oh mau saktit saktit atau tapi tuntung nya saktiri kan mau sakti sakti atau gitu tinggal ini dan memang anak-anak saktir memang anak-anak berkir itu baru tapi kalau misalnya kata-kata itu berpengaruh pada anak-anak itu mungkin nanti akan ngerawat akan mau ngomong gitu kata-kata yang bohong gitu lah bohong gitu ya memang kadang-kadang orang itu senyum akan beri atau akan berceri terima terima jadi terima dan cukup masalah namit ya masalah sama itu pernah sempat ada kan saya pernah nama itu cuma doa terus pernah ada ini waktu waktu terpajar lagi ini utang-tang datap berasa nama memang 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 kita akan ngomong gitu tapi itu serius tetap berasa sama tapi memang kadang-kadang memang kadang-kadang akan serius tapi kadang-kadang orang-orang tengah akan serius iya 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 wajah lebih gitu kan iya 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 memang memang akan ngelontur bete tapi bete akan itu bukan masalah umum tapi biasanya masalah komputer tetap ngeheng gitu biasanya masalah masalah ringan akan ngeheng gitu guna ini kiwai kiwai kain teh gitu tanya oh ngeheng gitu urusan urusan jadi ngeheng gitu tapi masalah masalah sama manusia maka ternyata ternyata agak nyambis ya ini teringat aja memang banyak buit-buit kalau prosedur terakhang terlalu dianggap terlalu saksi jika masalah ngeheng orang aneh tokan dikit bisa ngeheng itu gak bisa ngatasi itu itu kan menurut frekuensi itu kan aduh 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 saksi bisa aduh 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 dia akan mencara stres karena td2 td3 mas semuanya namanya semuanya yang masem-macem lah yang kare-kare korongin anggap kira-kira itu udah aktif sehingga dengan td3 tidak akan stres memang memang akan stres karena begitu ayah itu langsung ayah penanganan anak maka tdk kamu masih nyanyiankan di rumah masalah itu jadi mau lewat ini kan dampaknya mungkin yang tadi yang satu bingung satu malah jadi gak percaya seperti kata awal tadi gak ada yang bisa dipegang ngomongannya yang mana setelah lagi engkau bisa saktif jago tapi hal kecil juga bingung sendiri juga nah ada berkembang di anak-anak yang saya dengar bahwa sekarang dikip padahal pernah bicarakan bahwa memang menurut saya pendapatan pendapatan pribadi bahwa bukti itu demo itu perlu ya lepaskan masalah hati demo di atas teori seberi bukti bahkan satu bukti nah dalam hal bidang apapun penuh teori untuk menguji kebenaran atau bukti untuk menguji kebenaran di masalah manapun perlu kecuali masalah agama kadang-kadang ada beberapa yang bisa dibuktikan tapi ini kan masalah bukan masalah agama ada hal-hal yang sedikit ilmunya bisa dibuktikan jadi ya mungkin bisa lah dibikin demo untuk menguji bahwa teori akang itu tecul jadi jangan anggapan orang itu omong kosong aja kembali masalah ria menurut saya ria masalah hati kadang-kadang orang juga sembunyi semua juga kadang-kadang ria supaya dianggap dia itu orang sebut kadang-kadang orang bergembar-gembar beramal biar orang tahu tapi hatinya enggak merasa apa-apa bahkan hatinya biar orang dulu urutan bahwa siapa yang menurut di benar biar malu semuanya keurangan wale itu masalah termakna mungkin itu aja mungkin masih ada tapi itu aja dulu dibatasi termasukkan itu itu termasukkan buat saya insyaallah sih tapi memang masalah komputer masalah itu memang akan dibatasi tapi pasker awalnya itu kadang-kadang itu lah itu masalah kecil biasanya akan itu insyaallah memang kadang-kadang keke memang kadang-kadang akan iya nanti ada sesuatu itu tidak perlu disampaikan pada semua orang itu memang untuk menjaga menjaga orang lain juga menjaga pihak-pihak yang mungkin nanti dirugikan tapi akan melihat beruk berat ini rahasia akan sesulung putan tanpa ena-naon acung salah gue kan langsung diomong acung langsung kan akan mengomong misalnya itu 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 ya nah masalah iya langsung gitu kan ena-naon gitu semua pasti pernah melakukan kesalahan dan untuk diperbaiki diperbaiki diperbahkan yang beri nyengir gitu beri kumaha gitu itu bete bete akal ngebawa bete batur sekarang mau batur jadi bete para rungu ya tapi itu dipertengahan jadi enak ke Jakarta pernah akan bete kemak gitu ngomong pun kemak gitu ada jadi akan bete juga membawa bete orang walaupun tidak iya gitu padahal akan ternyetirnya iya, tapi tidak akan ngomong, kadang-kadang tidak menjawab wah, ikan-kadang itu, orang-orang diingat iya, itu suka dibahas bukan itu, itu tuh cerai perangan eh, periksa itu cerai perangan eh, periksa itu cerai perangan iya, bisik kepikiran gitu setelah ngobrolnya senang-senang lah ini matur orang gelah gitu kalau yang gitu kalau tidak akan kayaknya ngobrolnya akan menyerang hahaha iya, iya, iya iya, 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 iya iya, 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 kan ah, sop, abisah dia, kan, mas sedang-sendaya kan sering kan sicing, gitu, ngobrol, seperlu, ngomong, seperluna biasanya kan, wah, asal lu yang gak capruk, murnya kalau misalnya jangan jalan, jangan sepanan bahas, gitu misalnya ternyetir, kan kadang-kadang apaan ternyetir misalnya, terus tiluan, atau kajak-kajak tiluan kan, kok sicing jawab, seperluna, gitu, tak itu tuh sebetulnya ada masalah masalahnya kita akan terus menghadapi masalah itu begitu masalah beres pulang di kiwi-kiwi kan insya Allah kita di bejaan kenapa kita di bejaan akan menyerang tapi berhubung kompetensi kan mampu rihakang mampu mampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mungkin beberapa hal yang ingin saya coba utarakan disini menggaris bawahi yang Kang Yudi katakan bahwa termasuk saya Kang Yudi Kang Gunadi punya rasa segan yang berdikatan mungkin berlebihan sehingga komunikasi tidak jalan yang akhirnya persepsi masing-masing begitu itu betul dan tentunya harapan saya karena murid akang itu sangat banyak tidak mungkin dengan mudah merubah sikap dan persepsi yang segan banyak tapi tentunya berharapan ke akang lah yang lebih gampang dan berarti mencoba lebih banyak memahami kami mencoba untuk lebih banyak kalau katakanlah menurut kami itu seperti jarak yang cukup renggang ya kami minta proaktifnya dari akang untuk lebih apa lebih merapatkan lagi dengan sikap-sikap yang mungkin akan juga lebih tahu itu satu yang kedua disini dan saya yakin akan tahu bahwa akan lah figur yang ditokokan sekali khususnya di kamis di kemarin liman dengan sekian juta anggota sehingga apapun yang dilakukan oleh akang apapun yang diucap oleh akang setidaknya akan masuk dulu meskipun ada yang langsung mengakui ada yang juga yang melecehkan tidak menutup kumulis seperti itu untuk itu tentunya kami berharap berhati-hati lagi lebih ke depan karena ya jangankan anggota-anggota yang baru anggota yang lama pun sepertinya masih banyak juga yang mungkin mendewakan segala macam sehingga kalau misalkan akang sakit nahan ringnya padahal kan tidak usah seperti itu gitu kan terus yang berikutnya kalau boleh dikatakan yang hadir disini adalah katakanlah ring kedua atau ring ketiga untuk lebih memberikan pemahaman kepada anggota lain sepertinya tidak tidak menutup kemungkinan tidak buruk juga kalau misalkan dalam periode tertentu kita adakan kumpul dan disitu tanpa ada rasa segar dan sebagainya keluarkan untuk kebaikan kita semua bahkan kalau saya pribadi pernah berpikirnya masa mungkin sih perlu tim penasehat jadi kita bareng-bareng aja lah seperti itu yang berikutnya terus hal yang lain bahwa kita bergerak dari lembaga selibadik untuk iman Indonesia yang mulai dari kursus kilat orang per orang terus kita lembagakan dan kita yakin dan saya yakin bahwa inilah wadah untuk siar meskipun kita pernah beberapa kali ngobrol siarnya mana katanya ada yang bertanya begitu padahal kalau saya pribadi banyak macamnya banyak bentuknya siar itu dan ini kita siar menurut kita karena kita dalam organisasi saya memberikan saran karena pernah beberapa hal Akang sampai guru utama untuk menurutkan ilmu sebagai apa yang ada di Akang terus dalam organisasi ada pengurusnya karena ada beberapa kejadian kalau misalkan ada seseorang katakan pada level struktur itu di bawah yang harusnya bertahap-tahap ini organisasi karena mungkin ada kedekatan dan sebagainya ada lebih berani ke Akang langsung ngomong ke Akang dan Akang mengiakan sehingga ada pada tahap tertentu level tertentu merasa tidak diabeikan kenapa ini diantok tidak merasa diabeikan nah ini saran saya sebaiknya kalau misalkan berusaha organisasi datang gak akan KPRIW untuk Cabang Bandung ke Ansari gak usah akan menyasoknya gak usah itu saran saya seperti itu atau misalkan hubungi Wowon atau hubungi siapa atau hubungi Yudi ke Wasdal lepaskan lah kecuali memang kalau dikatakan beberapa hal yang mungkin sudah itu lewat-lewat semua bahkan mungkin depan atau Wasdal yang mengadu itulah mungkin yang perlu di kondisi olahkan gini lah begini gitu terus kalau yang lain bahwa saya berdua sekarang merasa kewalahan dengan sikap kritis anggota kalau dulu anggota saya belajar iya tak ilmu iya karena iya telan sebagian yang begitu sebagian yang kritis nah sekarang kan kita ingin karena untuk kebaikan kita diharap mereka kritis tidak begitu saja menerima dalam hal ini apakah jatuhi atau tidak olah rekan yang disini bahwa kita punya istilah apakah itu istilah tingkatan apakah istilah istilah untuk nama-nama ilmu yang mungkin itu kita juga bisa menjelaskan sama tak ilmu memanggil malaikat misalnya bisa gak menjelaskan istilah itu karena ada orang yang mengajak atau apa gitu ya semuanya malaikat bisa dipanggil gitu kan hal seperti itu kalau memang itu sebaiknya tidak usah di tiada mungkin kita pikirkan oleh aku sendiri gak usah lah mikirin nama gitu kan atau bahkan mungkin tingkatan karena begini tingkatan kita sekian faktor atau apa gitu ya ada yang melogikan misalkan saya bisa transfer sekian faktor ada lokasi depan kita bisa kecager nah mungkin itu jadi sehingga ada yang dilematis ada yang akhirnya tidak dipercaya saya akan benar itu langsung seperti itu jadi ya kalau saya terpribadi soalnya ilmu sebaiknya tidak usah disosialisasikan lah nama-nama yang mungkin apalagi yang sangat mengganggu apalagi gue nanti dengan akidah kata Kang Yuri ada yang menyangkut ayo maki ya nakia yang selanjut sekian misalkan terus tingkatan terus yang berikutnya bahkan saya pernah berdiskusi tentang karena beberapa orang menuntut katanya kan demo gak way bahkan sekarang saya tunjuk bahwa daripada demo dan dibajir mungkin bahkan menjadi ria caranya yang bermanfaat saya sepakat itu hanya masalahnya sekarang kita lembaga sedibilah diri ada orang yang menuntut bisa naon sih di hari sok gelu sok naon atau itu terasa buktikan yang benar tergumah daripada kalau menurut saya itu tidak bisa dibuktikan sehingga orang mencapita bullshit saja dengan semua istilah itu bahkan saya berpikir waktu itu bagaimana orientasinya berubah saja yang jelas-jelas kita manfaat masalah itu tetapi jadi orientasinya kesehatan bahwa itu hanya bonusnya misalkan jurusnya teknik nah itu masalahkan kita kalau memang perlu ya kita bahaskan lagi hanya mungkin orientasi termasuk bagaimana kita kita nanti yang apalagi di DP memberikan penjelasan kepada anggota-anggota sarannya seperti itu hal-hal yang lain ya selama ini saya lebih banyak mungkin karena sebetulnya saya disini di Bandung lebih banyak ikut dengan Kang Diki ya saya tahu berubah dan tidak hanya dulu dengan sekarang saya juga dari jaman Momba Toha kan 89 saya disitu hanya ini untuk saya pribadi apakah mau dipakai bahan pertimbangan buat anda semua seperti tadi Kang Diki adalah guru utama saya dalam hal bela diri matuliman dalam hal lain yang menurut kalau boleh saya anggap itu bisa digali dan menurut saya oke kita terima tapi jangan juga terlalu oleh kita semua jangan terlalu dipojokkan dengan sesuatu hal yang mungkin Kang Diki mungkin juga pada tidak memutnya mengucapkan sesuatu kita langsung terima jangan seperti itu saya waktu kerja dulu ya dengan istilah-istilah juga saya sudah menerima sejati dulu ilmu ini sekian ini sekian ada orang yang menuntut buktikan memang waktu itu istilahnya kepepet pada saat-saat kepepet meskipun tidak semua orang bisa membuktikan tapi ada cerita-cerita yang pada saat-saat itu terbukti itu terbukti hanya mungkin kan sekarang tidak bisa semua orang membuktikan semua itu jadi saya pribadi waktu itu ya kalau memang mungkin saya belum kesampean was-was aja gitu yang hal-hal menurut saya itu wah gitu ya tapi bagi saya was-was aja lah tidak begitu ini hanya mungkin sekarang kita harus berpikir ulang karena anggota kita sudah sedikit lagi karena ya itu tadi akan mengatakan setetes apapun yang keluar dari badan kita itu ada hisabnya termasuk ucapan kita bisa iya bisa iya nah bagaimana itu jadi mungkin hal seperti itulah yang saya tentunya harapannya kita semua dengan keadaan seperti ini bisa bisa lebih apa introspeksi diri tentunya untuk pribadi masing-masing untuk Sikmantul Liman dan juga untuk Akang dan tentunya kalau bisa dari pertemuan ini kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin kalau memang perlu ada orientasi yang berubah jangan tabu untuk mengatakan ada kalau berubah ya berubah sajalah orientasinya termasuk dalam hal bisnis nanti kita piras aja ini sosial ini bisnis ada seperti tadi Kang Henry juga mengatakan ya ini terapi mengaku di bere memang ada yang seperti itu tapi tidak harus seperti itu orang-orang dia sakit dia mampu diminta pun boleh ditarif sebenarnya karena dia mampu tapi kita subsidi silang tapi memang kita tidak begitu semacam kita kan dari latihan ada teknologi up to you ada BA dan sebagainya makanya kita pilih nanti sosialnya mana bisnisnya mana nah bisnis kita profesional kita urus bisnis sosial kita sosial tapi jangan jauh nanti sampai kita sendiri mencampur adukan apanya sosial karena bisnis harus bisa mendudukan pada perkaranya pada tempatnya hanya mungkin kita juga penjelasan ini bisnis ini sosial perlu dijelaskan sekarang masih dalam persepsi masing-masing mungkin seperti itu saya juga pengennya kalau kita belajar agama kan kita siar belajar agama mungkin lebih ada waktu khusus buat kita masalahnya apa akan sering ngebahas untuk bahas satu ayat saja butuh dua tiga kan kira-kira gitu masalahnya kita itu seperti akan sering simir tahu banyak yang sedikit bukan spesialis jadi banyak dari murid-murid yang tahu banyak sedikit ini istilahnya keluar itu bawa-bawa saya tahu saya tahu begitu ketemu orang yang lebih pintar lebih spesialis itu sangat dipermalukan sekali jadi mungkin intensitas dan konsistensi melatih agama dan sebagainya bahkan untuk wasdal sekalipun kalau memang memberikan waktu tidak sempat untuk kita tidak masalah asal misalnya berkurang satu tapi pasti ada sisa mau dua mau satu jadi saja yang satu itu nanti dia bisa kebuktian sesita bisa share ke kita jadi sistemnya mungkin bisa piramid jadi konsep konsepnya mungkin akan lebih baik kalau tidak guru dan murid tapi lebih sahabat jadi lebih enak ceritanya dari dulu kan pengennya jadi sayang tidak ada yang satu itu habis jadi jadi saya mau saya 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 hayu soal itu pengajian kan dulu Pak ayah diparahkan parahkana penelengit kan tidak ada dari Akang kalau waktu untuk pengajian untuk latihan mak Ayu Akan pernah nolak belum pernah emang ayatc Akan pernah nolak setiap setiap perubahan itu pasti munculnya bukan dari Akang setiap perubahan itu pasti usulan dari wadal dari pu dari murid murid dari Akang Makiyo itu bareto tapi kalau misalnya Akang harus berubah Akang insyaallah berubah dan Akang bisa menyesuaikan misalnya Akang jemput bawah dari Akang dulu jaga Jawa jago wibawa dan itu tidak lagi Akang bareng kan malah kerjaman dogo pojok jago itu kan main kartu tetepin ke begadang kan yang baru kan tapi ada jarak dikomunikasikan dengan teman-teman yang lain jawa itu tahu itu penyebabnya Akang sudah punya tahu jawab yang lebih keluarga orang bisa ngantap keluarga ujian ke orang jadi orang sudah tidak didik anak sudah menyeri nafkah menurut 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 itu berkat latihan latihan jurut latihan tarung bukbek 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 di luhur tidak ada masalah kalau misalnya Akang lebah waktu jumlah rudak kumaha simbu kumaha adek kumaha talak jadi Akang juga masih ayah waktu terbaru sedangkan itu penting didikan untuk anak itu penting karena harta anak ujian malah yang mengertikan fitnah harta dan anak itu adalah fitnah yang mengertikan fitnah jadi betul-betul tapi misalnya tadi merubah LSBD jadi LS LSS tapi orang ajarkan ke anak-anaknya lebih fokus di bidang-bidang nyata lebih real tapi ingat silat tenaga dalam semua mesti gak ajarkan anak-anak mungkin melihat fitahnya melihat pengajar-pengajarnya itu mungkin masalahnya didinya itu mungkin masalah didinya hari akang turun langsung harus berjenjang akang bisa kalau misalnya akang diminta akang siasat akang kayak ngelatih yoyoyoy ayo akang ngelatih itu anak-anak tapi salah satu akang Jakarta kemis nah jika kemis malam jika bisa kalau misalnya akang pulang di Jakartana sore ene akang insyaallah mau capek jadi mobil bisa sare gitu gak tanggihan mau nyetir mah need for speed satu lagi ini kan nyambung Kak yang itu ya memang untuk membuat kita kritis dan tidak terlalu mendewakan akang ya mungkin saya himbap juga teman-teman mau bersikap kritis jangan kritis segala tahu segala bisa jadi sampai yang tidak bisa itu nol ada yang tidak mampu tidak bisa ada jadi kritis bukan nol nol tidak mampu semua tidak dan semua jangan langsung ditelan atau langsung diterima silahkan kritisi dulu misalnya gini jangan kan rasulullah dulu menganjurkan kita mundur saja dalam perperangan sahabat bertanya ya rasul ini wahyu atau pendapat rasul menurut saya begini saya punya musuh lebih baik rasulullah gimana ajukan saya gini rasul berhubung suara mayoritas kita lawan musuh rasulullah karena sudah musyawarah ayo kita lawan ternyata kalah kan rasulullah menghargai musyawarah ngefakat nah kan ini hasil nyimpel bukan karena yang saya alami ya gini gini banyak 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 bukan banyak ada beberapa kasus yang diki kan diki punya pendapat gini saya tidak sependapat tapi saya nanya ya karena memang tidak terlalu prinsip tapi saya tidak sependapat ternyata di tengah jalan kan diki salah saya yang benar berarti kan diki bukan hasil 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 pendapat hasil logika aja nah teman-teman juga gitu kan ini pendapat apa atau menurut sudah telah akang dengan menggunakan energi metafisik dan td itu satu kedua sekarang ini karena arahnya tabayun saya juga ingin tabayun ke akang ini dalam hal mengobati pasien melihat foto itu apakah selalu itu hasil diimplekan atau hasil penapat yang satu diimplekan cukup dilihat ada juga pernah kasus juga pertama nanya kan diki ini kasusnya lain pas lain waktu agak beda lain lagi apakah kan dikitu selalu diimplekan atau kadang-kadang dengan penapat juga kadang-kadang memang ada yang benar dilihat tapi ada kadang-kadang juga yang pendapat takang juga ada dan itu kalau misalnya misalnya akang sedang memikirkan sesuatu sedang memikirkan apa ini harus cepat diselesaikan ini nyodor kasus maksa alohuma paksa nolak tetegar akang saya nolak vaksinya sebisa oh itu dikira-kira itu emang ada tapi misalnya itu sebagai masukan akan mau ngira-ngira yang akan keretui itu yang kemas itu berarti itu akan bakal nolak kalau misalnya akan kesiap tapi 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 jadi tapi ninggal diberletak kan setelah tega diberletak itu kemana kan kita kemauan lebih jauh gitu iya diberletakkan kan ada pasien ginjal yang diserapi datang kerajaan matri pun keratu diserapi kemudian waktu itu dikasih ragani karena boleh dikasih ragani tapi dikasih ragani ternyata masyarakatnya juga sakit dan sampai waktu itu bisa nangun lagi ya banyak yang beda ginjal itu benar-benar diberagani itu nah jadi kira jawabannya jadi memang jatuhnya kalau enggak boleh bilang jangan kalau ada kasus baru bilang itu soalnya enu gagal ginjal enu kencing batunya di ginjal macam-macam penyakit enu batu enu gagal ginjal terus enu iya ginjal mengecil karena bakteri virus dan sebagainya kalau misalnya ginjala anu kena virus atau bakteri atau batu itu justru ragani membantu tapi kalau misalkan gagal ginjal nah gagal ginjal ragani tidak membantu malah jadi berat ke ginjal nah tapi untuk masalah-masalah etak jadi orang mesti bisa ngebedakin etak iya ginjal ya iya iya kita enggak tahu mata kenang jadi orang kudutulis spesifikasi ngek kernawan way kernawan way tata ragani misal ke ginjal misal kencing batu membantu pisar bahkan ayah begitu minum ragani diluar langsung kencing keluar batu ayah minum ragani bahkan ayah susah radang keluar darah terus begitu minum ragani besoknya udah biasa ayah itu tapi kasus gagal ginjal itu terbisa dikasih ragani memang spesifikasi kasus nah iya karena satu lagi usul akang tuh selalu ini ngebungah pasien pasien apapun yang ringan yang berat ah tekunan naon ya mah ini orang ini orang coba ini ada ini bukan dari saya ini saya kan menyampaikan ada gini kan orang yang terlena agak nyantai padahal itu udah kritis saya gak tau kasusnya apakah lebih parah atau seperti apa jadi takut kalau memang ya mungkin kalau katakan parah ya mungkin tidak hitam putih parah atau tidak ya mungkin ini mah kedah sering kan jadi jangan diindikan ah tekunan naon seakanlah orang-orang lirikunan jadi ada ada pembedaan mana yang berat mana yang ringan mana yang ini karena ada yang terlena jadi malah dia itu tidak terlalu peduli dengan penyakit memang itu mah akangnya pertimbangan itu mah akang mau membenarkan mau pembenaran tapi itu akangnya pertimbangan jadi akang saya sebetulnya ngebugungan pasien tapi memang kenyataannya gitu jadi kalau misalnya ia masih bisa diobatan akang ngomong ia masih bisa diobatan tapi kalau itu susah diobatan akang pasti ngomong tapi masih bu ini harus tiap hari sini bagaimanapun juga ini perlu waktu akang pasti ngomong gitu ya perlu di waktu pak itu tiasa sekaligus seperti kumaha tapi wayahana bapak ulah bosen ingali abdi itu masalah lalu akang gitu tapi kalau misalnya penyakit yang ringan akang akang insyaallah lah insyaallah asal ibu lah dan memang itu betul-betul akang tidak mau ada kesalahan sedikit pun akang tidak mau ada kesalahan masih pun soal sembuhnya itu urusan Allah bukan urusan akang misalnya jantung penyempitan puluh darah silu di jantung ibu ibu kedah wayahana kedah rajin munggal dintang kami abdi ayah ayah asisten anak-anak dilatih wabdi siap itu wayahana nyabunya tong gosen ingali abdi itu akangat sebetulnya akangat teranggabung pasien tapi menenangkan pasien itu wajib karena begitu pasien panik penyakit bisa bertambah parah itu hijinya terus kedua kalau pasien panik berarti ada penghambatan di kekebalan tubuh akan menurun namun pasien merasa tenang serotonin muncul terus yang lain-lainnya muncul insyaallah dia membantu proses penghubatan itu itu pertimbangan anak-anak karena ternyata itu efektif itu efektif dan itu berlaku juga untuk anak-anak karena yang namanya stressnya sudah mulai ke anak-anak ibu ibu tidak apa-apa ibu tidak ada yang bahaya itu masalahnya ibu mesti tiap hari kesini dalam maksud bahaya tidak ada yang membahayakan jiwa tapi kalau di dalam ayah anu mesti ditangani secara khusus akan pasti bilang karena dengan pasien panik ditambah kio dicari takun sa'anya anak wah bisa-bisa lebih panik 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 pasien saya mampir akang maksud saya ternyata tidak mau diobatan tidak mau diantut ternyata makin parah jadi gitu salah proses itu ternyata 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 pasti aku ternyata ternyata payahnya kadil ibu tak ternyata tapi keda di tune up keda di tune up terus payahnya kemargi ibu anak nuju kondisinya kira kaya kaya ternyata ternyata makin makin akang bukan membunyikan bahwa akang itu tiap praktik itu 200 jomer iya tapi penyataan makin ke sini itu makin bukan dari ganti kan jadi pasien yang ternyata kecewa dengan anak dia udah dapet nomor terbuka dia ditolak itu kejadian yang masalahnya kan Henry sering nengah sehingga kecapakan udah beres kan Henry langsung itu banyak yang kecewa kalau di W.O nya jadi kalau memang misalkan 200 ya udah 200 gitu itu kan wajiban akan 200 komitmen gitu tapi kalau memang di luar sekiranya tidak 200 ya akan lebar akang selalu ngomong di Bandung pasien di batas nomor 200 di batas 200 nomor tapi kan rata-rata pasien jadi sangwin anak datang gitu saya terus maksa korbannya panik kamar rima jamiat lebih sad jamiat hari akang begitu mereka masuk kadang nolak saya kan hiji itu untuk mendisiplin pasien nao gitu cik atuh iphone nomor sakit konsekuen gitu datang ulasan ngana punya nomor misal 115 kira-kira datang sakumah cik atuh konsekuen gitu lelah pas batur gusmar rasuk makanya karet datang enak enak gitu bus langsung gitu kan batur kenaon gitu kan hari akang justru mendisiplinkan pasien cik atuh disiplin tapi meskipun mereka masuk akan terlalu nolak lalu mereka maksa akan terlalu nolak kan aduh pakai nomor G masuk akan terlalu ditolak itu cuman masalahnya jadi kadang itu ada permainan kurang dia gaubat pertama jamiat akang kan kadang dikurangan 50 kadang 20 cuma kan jadi tidak full pada saat ini waktu itu banyak gitu kita kan tetap awas saya klik kumaran gitu akang hargan kebagian yang gitu memang kadang-kadang lalu nolak anak iya nanti atang itu waspadalah didinya insyaallah kalau misalnya nangke didi 200 nomor tapi jika kamari gitu kamari akan dipraktek dua hari karena situasinya tidak memungkinkan memang kondisi akannya tidak memungkinkan terbanyak recover badan terutama akan ter membuang lemah akan turun akan turun akan berat badan T ada tiga yang akan saya sampaikan yang pertama mengenai DLSBD itu sendiri yang kedua dari waktu pengobatan lsbd itu sendiri yang saya lihat anggota semakin menurun itu entah apa penyebabnya saya juga kurang mengerti dan saya belum sempat sama Kang Jahan Kang Gunadi kita cari permasalahan ini terus tadi Kang Diki sempat nyinggung ya mungkinlah hari Kamis bisa mungkin turun ke Lodaya karena emang waktu ada tapi kalau boleh usul karena dibawah Kang Diki itu kan sekarang banyak ada wasda ada pelatih ada PU misalkan kenapa tidak akang-akang wasda atau pelatih PU itu sendiri yang yang digenjot karena kalau misalkan akan turun lagi langsung ke anggota itu permasalahannya lain lagi nantinya dan mungkin timbul polemik lagi sehingga anggota 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 di bawah itu tidak tidak respect lagi ke yang namanya wasda PU pelatih dan itu pernah saya juga alami dan saya juga pernah mengalami saya tidak merasa tidak yakin sama wasda saya terus merasa seperti itu karena waktu itu sempat ya sempat lama akan melatih angkatan saya dan itu terjadi polemik antara PU dengan wasda dulu ya sempat perang mulut kalau misalkan kalau saya boleh usulkan lebih baik Kang Diki mengoptimalkan yang namanya wasda atau pelatih itu pun kalau misalkan masih pada ada kalau saya lihat sekarang kan pelatih itu tinggal hanya beberapa gelintir saja karena memang menghidupi risikonya masing-masing bentuk hidupnya masing-masing dari PU dari pelatih dari wasda juga hanya beberapa gelintir saja yang ada terus mengenai waktu terapi kebetulan sempat sekarang-sekarang saya sering ikici ngiringan lapi di dia kikibung di dia ayah sebeberapa pasien anu ngeluh mengenai waktos waktos nerapi jam 2 subuh nah dikitnya jam 2 subuh kadang-kadang orang terek ayang cager senang obat tapi kulantaran bergadang jadi tambah itu mungkin terima kasih Assalamualaikum dikitnya yuk sebab wasda latihan akan dulu sekali lagi akan ngomong hayu iraha latihan hayu orang jalan latihan 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 seberapa kali batu latihan jurus latihan najong latihan sagala akan tidak harus delta latihan najong latihan jalan 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 korsi latihan porsi di awal kurangan, 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 minyak sibuk 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 sibuk, dah soalnya, iya kudu iya nyuguhan baru dah, kudah harun iya kudu, iya lah, dan sebagainah lah sibuk pokoknya siap, kapapun siap, kapan pun siap, hayu eh, sama akan mengkritik wasdal dan sebagainah ulah dibalikin, orang akan buuh ngelatih itu, sama akan, kudu, ngebalikin ayuna, gitu akan mengirahawai, siap pu irahai latihan pu, nanti wasdal irahai latihan, ya hayu sok, akan mengirahan ulang, gitu kan kan pernah ada dua, masalah terapi, kudu, akan jadi jam dua soalnya pasien nunggu di jam salapan akan menyesuaikan waktu pasien kalau ditanya haro-ream, haro-ream akan ngudang jam dua, itu eh, haro-ream tapi kudu, apa pasien di jam dua nungguan jadi akangnya sebetulnya menyesuaikan waktu itu jam pasien akang mah lebih tinggal itu di Jakarta jam tujuh, kan tapi pasien nungguan di jam genep akang jam genep datang iya jadi akang mah tidak melihat diri sendiri pasien masih menang nunggu lila, gitu enak, kamri jam lima pasien nunggu di jam seberati jam satu makanya nungguan, gitu ini, 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 nungguan, tanya tak akang, ya, gering nini, nini, nungguan tak akang, tanya justru menyesuaikan waktu pasien etak, gitu tapi akang berkorban lah kajian subuh-subuh saya keluar, gitu kena, saya mah, gitu kan nah, saya mah badannya siap, gitu hari mereka apa, nanti siap harunya iya, gitu masa kadetah yang diubaran hayang buru-buru diubaran orang itu menang antep pasien nungguan gitu itu menang dosa, kete dolim jadi, bergandang kajian saya berkorban lah, gitu cuma kan, kalau itu kalau pasien wakil nunggu, gitu menunggu, menunggu tapi ternyata, gitu jam 2 udah batas tapi ternyata tidak sekarang seti jam 8, gitu ternyata enggak dan rata-rata ya, pasien adat-adatan pasiennya barah reda pasiennya pasiennya kudu dianggap bener, woy mata-mata komplain kak wawon komplain kasataha gitu, soalnya mana-mana kudu dianggap bener coba dengekin pasien lo lain dengekin pasien lo lain itu mah hiji anu kisote kadang-kadang sok bubu sekadih siking, di biji malah ayah memonopoli waktu akang ngomong-ngoy jengapa yang tegigirin terusnya nanya akang sih keringobatan saya mana nanya terus pasien lo lain terganggu malah ayah pasien ngomong dia memang ngeriwong-ngorainnya gitu eh, tapi dah kumal dia periobi gitu nah, gitu hari akang sebisa mana tengah ngeriwong saya sebisa gitu hari akang masa-saha gitu makan nomor gitu ditarima aku akang tapi pas begitu kosong kan akang kudu ayah waktu ser-adeknya ser-anak eh, waktu ser-indungna indungna baru dak gitu hari akang mau bu ngorbankan keluarga eh, dokter-dokter menusanes mengorbankan keluarga masa tinggal ibu dakna akhirnya akan ngorbankan waktu keluarga kertala tiga hari akan ngorbankan waktu kertala selasar bokemi kompensasi berarti waktu nulain lah gitu jadi orangnya tuh bisa ngorbankan akang terutama akang gimana akang tuh bisa ngorbankan keluarga tuh bisa malah lo ngorbankan nyawa ke keluarga akang maria lah misalnya tiba-tiba bahaya diberi pilihan nyawa akang atau nyawa keluarga akang lo lah tidak tapi non orang bawa kan itu itu masalahnya jadi iraha wahe lah sok emang gak hari akang mah hayang nanti iya nanti eh si kata tinggali pasen nulain gitu tinggali pasen nulain mereka diberi nomor t narah disiplin ibaratnya kan diberi nomor pan karunya ibaratnya silisiko silisigo ngantri narangtung gitu nantri nantri nantung eh nomor nantri 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 2526 gitu kan ya keseluruhi untuk pasien-pasien tertentu gaya tetangga gitunya tetangga-tetangga sokelah diprioritaskan gitu kayak sama orang belum menghormati tetangga sama makin kumah-kumah gitu karena mananya bisa ganggu kurang nah jadi kita beri pengertian pasien masing kumah-kumah ag kita kunung di nomor bikin 200 nomor dibatas 200 nomor soal si pasien datang-cidatang terus ke KWO misalnya akan tutup-tutup-tutup kabur gitu atau kumahnya ngacir gitu ngacir ngurus keluarga roge gitu kan begitu ngacir akan ngelain sarepan di iman mau adek kan gitu bawa mbu kemana gitu kan mereka perlu waktu asang OGE asang terapis orang tua olah siapkan seukur jadi bapak tapi siap jadi orang tua gitu bapak jelas jelas ini jelas kisah ini kan diterang tiba selesai karena ini tidak tahu gitu itu terang maksudnya misal keluarga lagi suruh bawa keluarga lah karek ngerti gitu pulang depan benar ini kan mengenai kepelatihan ini dia setuju akan memintik semua karena emang kalau latihan ini pada tahun 98 sama Gunaji itu bikin komitmen setengah latihan orang di Sarna naun woi itu saya seberat 12 tahun ya pasal emang ngejongrit 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 bukan kita aja akhir semua semua di kenapa pada bisa salah ilmu nah kalau akan ngajarnya atau selah naunan pasal ini 14 tahun naik seseorang berat ngejarah lagi nah sekarang sakit berpengar itu sekarang sudah ada bawa saya enggak tahu lah di duri abang disuduh sekarang dianggap gara-gara dikukul itu misalkan wah ilmu teori gitu sekalian itu sekarang emang cekabuktian gitu cekabuktian yang diperanggap oleh akampu yang wah-wah yang bisa ini bisa itu bisa bisa di transportai ke dalam sesengah pakai yang aku dikipin kemanggap pukulan kanabat segala macam kenapa gitu sehingga pada saat itu ibu sama bu nabi menyejarkan itu tahun 58 berarti sama akar khusus selamat minggu di Garut ya cuti mumpul-mumpul uang yang dimulai musa saat itu sehingga akhirnya masalah itu juga ikut dengan nah ini nanya ini gak mau cuti sihat dia gak mau buang-buang sihat dia ini tinggal minimal tuh kakak nanyakan berapa lama bisa menghasilkan sebuah pohon katakan seminggu cukup tapi 20 jam nah kita malam terikan oke lah bisa 8 jam tapi 2 minggu ya oke kita cuti lah seminggu untuk uangnya nah lumayan ketingali lah pungguan-pungguan yang minima membatu sakit ini disilkan hancur gitu ini ingin ngebuktiin ke anak-anak pula omongan ngunggul gitu sehingga cuti sama Bu Nabil dan lain-lainnya ngomong kakak ini kan masih lama tanggal 18 Juli tahun 1119 soalnya besoknya Nekhaifi sebelumnya Nekhaifi beneran langsung rakan-rakan tadi ada diingat apa persiapan yang harus dilakukan sebelum berangkat Curgh waktu masih lama yaudah berarti nyari atau penguasa jadi tidak begitu percaya mengatakan apa sih mungkin yang seberang itu untuk bisa angin pemulang harus persiapan latihan kalau siap malam latihan sampai cukup kalau siap siap latihan sampai dengan malam itu pengen mempersiapkan jadi ternyata pada capi karun gerakan pertama kaki atas tangan kebawah gerakan sung-sung itu banyak yang kuat demam aliman demam cucu demam suhe pulang kembang jika teranggung ganti-ganti gerakan lain teranggung 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 sepuluh merangkap siap penyai sepuluh teranggung 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 ketegaan gitu tumbang tumbang di paksa di jantik gerakan makin itu bener banyak insya Allah tapi ternyata sekuat anak-anak sekuat jadi misal mau 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 gitunya kita mariju pancikakan lamun misalnya yang latihan irahawai akan mahayu kan tapi aku akan kemarin diajar dasar dasar karena leladui pan kamari pas latihan digor aku akan diajar dasar dasar ini jantik kemarin 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 ini laporan di barudak kan kumah nya wajah kemarin 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 menilai ah kekuah memang aku akan tadi mau diajar tidak dasar bisa diulang mulai latihan ajong lempeng lagi tepat dimulai nangkis kumaha dimulai kumaha fisik karena kies halitik halitik hal gitu peng si hal panas di karas tadi akan nyawa itu aku akan dipantau sama sikang atoma itu kisang keluar hawa-hawa acan suhe banyak yudhi yudhi karasana bisa dihitung tapi minimal tidinya ayat kemajuan di batu dalam keadaan biasa di nagreg di luncat beli 4 km jengawahan itu hari pertama peng negara rampang kan peng 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 pertama nah pas di lagi kan latihan jadi memang dibutuh latihan akhirnya latihan kudidip barengan nyakang nyakal jumat sabtu minggu senen bisa malam selasa di jakarta selasa berbohong jadi lor misalnya akan dibutuhkan memang enggak akan tetikan cari tim terus latihan latihan di rumah senceng padahal di rumah latihan terus masing garipun komputer bari nyalur nyalur gitu bari nyalur nyalur waktu gitu lemah kan 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 nanti kasih ngal latihan tidak harapun baru dah gitu mahal gitu akan menurunkan metode anologi IOT mesti ada sarna helak gitu mesti ada sarna helak untuk lebih lanjut orang kuduai tahap jadi helak gitu mal bisa selok langsung ke di hasil kecuali lo di transfer helak akang transfer KB akang semampu semampu akang mesti ngorbankan dia pengobatan mesti ngorbankan dia selama orang misalnya seorang wesa minu omol lamun loba berarti seberang bulan akang kudu cicin kudu ikiran hati ayat haris orang hati pak akhir tahun tahun bahkan bahkan tahun barang kali akan menihar dalam hal menerjemahkan ilmu yang ada di hi khususnya metafisik saja metafisik yang di hi itu selalu penerjemahan yang luar biasa itu saya lihat yang saya rasakan diulah saya rasakan dalam menjelaskan ilmu hi terhadap anak-anak jadi atang wang wang pertama karena ilmunya barangkali istilah 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 ilmunya itu terlalu hebat terlalu hebat sementara kenyataannya di lapangan jarang-jarang yang bisa membuktikan kedua saya sendiri selama bertahun-tahun juga tidak bisa membuktikan semua ilmu yang ada di hi itu idealnya kan sebelum kita menjelaskan pada orang lain sebelum kita mengajakkan pada orang lain kita merasakan dulu langsung intinal orang latihan orang latihan dan itu berlaku untuk semua anggota hi para pelakil dan sebagainya itu untuk wadal apalagi bagi anak-anak yang lain pasti gitu sama jadi pernah jadi begini kan kemarin ke galut supaya kuat apa persiapan ke galut kamu bilang tidak ada kenapa karena perlu istirahat lelah harus siapkan diditu tidak istirahat lelah soalnya diditu berat ini gagal berkat waktu itu ya anak-anak mau prediksi itu coba weh kok itu kalau misalnya diprediksi itu nyanyi honan anak anak mmbung nyanyi honan dari anak-anak coba weh hatinya itu coba wila soal gagal anak-anak kata gagal dengan cekana target cekana target cekana target cekana target kemajuan tidinya banyak akan mengukur banyak kemajuan tidinya banyak, tapi pelang kan tidaklah latih ya, enggak atau selainnya soalnya iya jam 2 ini bukanlah korban ya tapi ini bisa ketemu begini bisa ketemu, ini ada sedikit keberanian yang terserah, itu sama rutin, itu terserah, tapi atur lari, akan masih aku tapi lu jelas, buruk-buruknya perlu kudulamat, iya nanti siapai masalah itu langsung diirkan dan nanti dulu nanti dulu akan masih, kalau ada masalahnya komunikasikan gitu kan komunikasikan, sabayunkan gitu kan jadi gue nyelok-nyelah sebenarnya ini jingung, sebenarnya ada pengkotakan anak-anakku dan anak-anakku selain itu sampai di luar pun juga dipengkotakan adalah SWJ SWJ itu terbenar-terbenar yang benar-terku mahal gitu sampai-sampai saya mendengar dia nelfon ini mah kantor mafia gitu itu nanya banget karena dia kan sedih kenapa kau antar bersama keluarga HI kau saling ngejahat ngelekin sampai dia bingung sendiri kan sampai dia mau tak jadi masa ini langsung dikedago aja dan apakah dia nggak mau saling protasi gimana ini masalahnya jadi di depan dulu dia ngomong dia nelfon diraku lagi ini kantor mafia gitu kan apa nggak sakit lagi kan kau selama kita keluarga kau saling ngejah ngelekin sang diratu ngomong eh eh ini ciketnya ini beneran kemana gitu maka sebetulnya mereka yang tidak terbawa dan mereka yang tidak diuntungkan oleh masalah ini gitu mereka yang tidak diuntungkan oleh masalah ini jadi tugas kita adalah mengomongkasikan aja itu aja kami sata bayunnya insyaallah ini rasakan serang menghasutkan ini dihasut juga menghasut makanya itu makanya makanya kernaun gitu kernaun kegituan pokoknya kalau kamu ngeborkan sesak enteng bawa baru dah enteng bawa saya enteng bawa saya bawa serangan sama beda kenapa secara detik itu akan beda itu saya namalah seketan kemampuan orang dan misalnya masalah komunikasi nyakomunikasikan karena mereka itu perlu komunikasi di forum kamu kurang kan SWD itu singkatan ya disuruh itu bukan apa namun yang masalah kita ingin belajar jadi tapi itu biasanya dinamika itu apa yang bisa kita ambil dari situ itu mah lari jadi jangan kita mesti menghadapi dalam banyak hal karena menyakut keputusan akan seperti waktu diunilus waktu masalah wasdal dan segala macam itu seolah-olah dengan keputusan akan yang langsung pada saat itu tidak melalui jalur-jalur itu pihak lain itu merasa menang yang lain salah selalu begitu kan jadi menang salah menang dan kalah seolah-olah begitu saya akan kadang komentar misalnya di luar yang mobil akan itu itu yang kebenaran sama yang mendengar saya ini boleh yaudahlah ini mah ada orang masih beberapa tapi biar orang itu lo pakai enak ini kan jadi enak ekstern mulai berkurang akan mulai begitu perang meskipun ya enak lah itu caranya-caranya beda tapi itu akhirnya internet muncul tapi untuk itu jana mau muncul dia mau beres-beres nanti aku akan dikumpulkan jana dikumpulkan memang gitu jana dikumpulkan iya iya akan iya akan jilema biasa sekali iya akan jilema biasa jadi lain jilema istimewa kedah boga ilmu mungkul anu lewi seetik etage seetik celobak dan itu dimanfaatkan gitu tapi banyak orang anu ceresep segitu ayo ceresep komo anu jika rasulullah wah ceresep pasti lewi lo bado gitu kan iya gak soalnya iya ini pengorbankan Jakarta akan untuk kita ngorbankan Jakarta jadi enak disempat ke Jakarta hari ini paling kes kedabadi akan langsung berangkat ke Jakarta tapi video lain bagaimana di anak 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 balas dia aku doa aduh abim cate bimak 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 anak dambu itu soalnya akan nanya siya di ini ngerti itu di omong kuen itu contohnya siya ini definisi sakti itu si gitu kan nah gitu jadi kita sering ngerti di omong kuen masalahnya akan tidak pernah ngebahas jadi akan ngejelaskin akan ngejelaskin tapi tinggal arti gitu ya lain bata yang dimaksud dengan ini itu ini itu maksudnya gak pernah kan nah jika saktinya contohnya sakti ini ada lebih dari seseorang yang lebih dari orang lain tapi relatif itu nah terus pecengkul pertanyaan iya gitu kan akan begitu tapi kalau misalnya iya pertanyaan akan bahas itu terus tapi begitu muncul pertanyaan lain dan akan bisa menjawab jawab muncul pertanyaannya bisa menjawab sebenarnya akan bisa menjawab gitu kebeneran ya kebeneran ya akan pengetahuan gitu tapi ayah oke bisa jawab aku aku bisa jawab oke oke nyelidiki saya itu orang gak cakela gitu kan ini menang sekarang akan ada pasihat sementara anak-anak sekarang yang karyosan itu berakhir tua gitu kan ya kan orang terus ya jika merasa kemau orang jadi kelincahan ke dalam masen gampang capek dan jadi nanya juga yang orang yang orang yang orang ya mungkin ini umur masih mungkin gak kita memiliki kemampuan yang makanya kemampuan dengan umur yang makin menuah iya biasanya makin tua umur kuduna makin lebih gampang konsen itu begitu bekimapan kuduna mah nya kuduna 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 kaya kaya ayuna tepeng kaya gerakan lintah masih bisa anak 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 latihan kaya 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 latihan akang masih bisa lari akang masih bisa gak untuk umur segini makin beranjak akang kelihatan sadari itu kan bisa gini kan akang bisa dulu kan cunti ikuti kuliah 20 jam latihan ah jadi bisa seorang disarwakan jeng jeng jen jen ini kan gitu lahir memang disarwakan kita memang mutan jadi metode latihan lagi disarwakan jeng yudi gitu jadi disamakan metode jadi misalnya mau latihan ya aku akan dikasih metode gitu dikasih metode jadi tinggal iraha latihan sok iraha latihan sama hari aku akan disesuaikan ya jika itu najong itu bener yang nyontohan itu najong itu rampelan ini aku akan langsung latihkan lain itu jadi aku latih di basic itu najong kita najong sok wawan kita najong berasok najong beda najong yudi itu oh najong beda najong yudi rudy beda najong najong acung kisar najong akang gitu tanya pada akang nyontohan ajong kerugian tak mendarat gitu 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 soklah enamah sok rembukan helahnya ngobrol helah sok naon tadi dibahas sok lenyepan helah jadi akamah ayo enamah song lo batuin kenah soalnya sok jadi kawur ayo akamah karanolak jangan buah pasien jangan segala masuk lakihan tapi kadikan akan jadi yang melanggar komitmen akan ayo pasien kemudian ada saudara-saudara yang masuk ke lapangan segala itu akan melanggar komitmen akang mah ayang nak bu ngebatan maraneh nak akang mah ayang nak itu tapi maraneh datang kan itu kan ngobatan kan nolak dosa orang lor nolak dosa orang lor nolak jelamat beri yang tadi oban serang orang mampu ngobatan jadi akang mah hayangat pengayap pas komitmen jangan ada pasien siapapun tidak boleh membawa pasien pasien ada pasien di contoh pengobatan maaf ya namun tese pengobatan orang kudubu nggak pasien ya setelah ya setelah alaikum setelah berhormat